Anak pendekar jilid 15. Kuda milik Kang Poh ternyata lebih bagus dari kuda yang diberikan lohai kepada Beng Hoa. Waktu Beng Hoa membedal kuda ini terasa angin meneru di pinggir telinga, seperti terbang saja, pepohonan di kedua pinggir hanya kekelebat mundur ke belakang. Tapi menempuh perjalanan di padang rumput seperti tiada ujung pangkalnya. Padang rumput di sini termasuk padang rumput di dataran tinggi, naik turun bergelombang dan panjang. Kuda Beng Hoa berlari cepat, namun sudah tiga hari lamanya dia masih berada di dataran tinggi yang turun naik berkepanjangan, selama itu tak pernah dia berjumpa atau melihat bayangan manusia tapi dia tidak merasa kesepian. Di udara banyak terbang melintas burung Raja Wali dan Elang Raksasa, burung-burung yang bersiul dengan nyanyiannya yang merdu, tak sedikit pula kuda-kuda bergerombol yang dipergoki, juga menjangan, serigala dan sejenis banteng raksasa yang hampir setinggi unta. Banyak lagi binatang besar kecil dan buas yang belum pemah dilihat Beng Hoa. Hari itu Beng Hoa bedal kodenya ke atas lereng, di saat lewat sebuah selat sempit yang menjurus ke atas, mendadak dirasakannya ada kesiurangin menindih kepalanya ternyata seseorang mendadak muncul menubruk ke arah dirinya dari pucuk sebuah pohon. Selama beberapa hari menempuh perjalanan di padang rumput, Beng Hoa tidak pemah ketemu orang, tak pemah terpikir olehnya bahwa di sini ada musuh yang bakal menyergap dirinya, apalagi penyergap ini berpakaian high term tidur melinteng di dahan pohon hingga mirip dahan pohon juga, kalau tidak diteliti dari jarak dekat, sukar mengenali bahwa dia seorang manusia. Maka Beng Hoa berlaku lenye dan kecundang. Saat disergap, Beng Hoa tidak merasakan adanya firasat jelek, untung bekal kungfunya tinggi meski belum capai taraf paling top namun reaksinya menghadapi perubahan mendadak cukup meyakinkan. Begitu kepalanya diancam pukulan lekas ia menunduk sambil miring angkat lengan dengan jurus pekhol yang ji, hingga pukulan orang itu menyelonong ke pinggir. Di luar dugaan, tenaga pukulan orang ini teramat besar, Beng Hoa mengerahkan kungfu tingkat tinggi dengan Sunilfo Adjian Hun. Ternyata dia tak berperhasil memunahkan seluruh tenaga serangan musuh, tubuhnya bergetar, dia tak kuasa duduk lagi di atas pelana, dengan kelincahan tubuhnya dia bersalto turun ke tanah. Penyergap itu bergelak tawa katanya, kuda ini bagus, berikan padaku saja, tak nyana belum habis dia bicara, mendadak dia pun terjungkal roboh dari punggung kuda. Ternyata Beng Hoa hanya mampu memunahkan tujuh bagian tenaga pukulan lawan, jurus pekhol yang ji yang dilakukan tadi kelihatan lunak padahal membawa tenaga kuat, orang itu kena diakali dengan pinjam tenaga memukul balik, dengan enteng dia menarik dan mendorong orang hingga terseret jatuh ke bawah. Siapa kau, kenapa membokongku dengan keji bentak berbeng hoa? Karena terjungkal jatuh orang itu gusar dan malu, tanpa menjawab segera dia menubruk maju. Sudah berulang kali Beng Hoa mengalami kejadian serupa, kecuali kecundang oleh sergapan lama dari tiba tempoh hari, beberapa kali dia pun pernah disergap orang-orang Han. Apakah tujuan orang ini seperti KWIHW FTO dulu, tujuannya menggode aku dengan merebut kudaku ini? Atau seperti Teng Tai Hiap sengaja menguji kepandaianku demikian batin beng hoa? Ternyata orang ini tidak kenal belas kasihan, tubrukannya disertai serangan kuat dan keji. Setelah dua jurus melawan pukulan lawan ini, terasa oleh beng hoa permainan telapak tangan orang ini seperti sudah dikenalnya, tenaga pukulan keras dan ganas pun seperti pernah dihadapi sebelum ini. Mendadak beng hoa tersentak sadar, bentaknya, apakah kau ini Ciyang Bun Jin He Cui Pi Sekte Utara Lok Chao Pek? Ternyata Lok Chao Pek ini adalah Ciyang Bun Su Heng salah satu dari Tiga jago kosan dari istana Yop Kok Kui, dari ayahnya beng hoa pemah dengar namanya, Lok Chao Pek adalah tokoh nomor satu yang memiliki ilmu Tai Cui Pi Ji U zaman ini. Beberapa tahun yang lalu dia kuat mengalahkan orang ini. Tiga hari yang lalu beng hoa melabrak Yop Kok Kui, maka dalam dua gebrak permainan tadi dia lantas tahu dan membongkar asal usul orang ini. Lok Chao Pek melenggong sejenak lalu bergelap tawa katanya, bagus, anggaplah kau bocah muda berpandangan tajam. Setelah tahu nama besarku, lekas kau menyerah saja? Beng hoa menyeringai dingin, pedang dicabutnya, bentaknya, agaknya kau ingin menuntut balas bagi sutemu, memang aku ingin tahu berapa banyak kau lebih unggul dari sutemu. Bocah sombong, jangan kira kau dapat mengalahkan suteku lalu anggap kau lihai, marilah biar kau rasakan betapa lihai tai Cui Pi Ji U yang tulen. Habis bicara pukulan pun dilontarkan, pukulannya membundar laksana gelang, kelihatannya pukulannya kalem dan lunak, padahal tai Cui Pi Ji U merupakan pukulan keras yang menghancurkan, pukulannya ini juga beda dengan kebiasaan permainan telapak tangan. Tak nyana setelah disambut baru, dirasakan betapa tangguh tenaga dalamnya. Kedua tangan bergulung-gulung tanpa membawa deru angin. Tapi Beng hoa yang secara langsung diancam pukulan ini merasakan tenaga terpendam yang mengebuk ke arah dirinya. Di tengah adu kekuatan terdengar letupan-letupannya ring, ternyata tai Cui Pi Ji U yang dilancarkan loco pek memang tidak membawa deru angin, namun rumput pasir dan kerikil di bawah kakinya tersapu minggir dan bersih. Kuda Beng hoa cukup cerdik, tanpa disuruh dia lari sudah lari ke atas lereng dan tak berani mendekat, tapi juga tidak pergi jauh. Mendadak kuda ini berjingkrak berdiri dengan kaki belakang sambil meringkik panjang seolah-olah berkhawatir bagi keselamatan majikannya. Setelah bertarung beberapa kejap lamanya terasa oleh Beng hoa tenaga lawan seperti arus yang menyembur dari sumbenia, tak kunjung habis, sehingga permainan pedangnya yang lihai seperti terpengaruh dan berat, lambat laun terasa keinginan tidak terlaksana karena faktor tenaga yang makin menyusut, sehingga permainannya tak sewajar semula. Diam-diam dia mengeluh, mendadak dia ubah permainan pedangnya, deru pedangnya yang lengking dengan tajam hawa pedang yang simpang siur menggubat seluruh tubuh dengan jalur-jalur sinar pedang yang ratusan banyaknya sehingga lo copek silau dibuatnya. Sekaligus Beng hoa melancarkan 30 jurus tusukan pedang, namun setiap jurus serangan hanya gertak sambal belaka, tujuannya hanya untuk mengaburkan pandangan dan perhatian lawan. Sebagai ahli silat, di saat permainan pedang lawan berubah tak urung lo copek dibuat kaget juga. Tapi lambat laun terasakan juga olehnya bahwa permainan pedang lawan hanya untuk mengelabdobai pandangan dan pendengaran orang. Segera lo copek terkekeh dingin, jengeknya, anak muda kau bermain pedang dengan kembangan yang elok dipandang tapi tak berguna, memangnya begini saja kemampuanmu. Hehehe, orang bilang kau sudah mewarisi ilmu pedang Tio Tan Hong, ternyata cuma begini saja, kalau kau tidak segera mengeluarkan kemampuanmu, akanku buat kau tahu kelihayanku. Beng hoa balas mencemooh, menurut penilaian ku, kelihayanku juga begini saja, seret, seret, dua kali dia incar kedua ketiak lo copek dengan tusukan pedang. Melihat serangan lawan lagi-lagi hanya gertakan belaka, lo copek terpancing amarahnya, bentaknya, keparat, kawingin mampus, kedua telapak tangannya berpencar dengan gerak bundar melawan arah jam, tenaga pukulan dilontarkan sepenuhnya, sebat sekali gerakan membelah diubah meraih terus mencengkeram ke tulang pundak Beng hoa. Hoan Sing Chiang, pukulan bentuk gelang, yang dimainkan ini merupakan ciptaannya yang terakhir setelah dia berhasil memperkokoh latihan Tai Chui Pijiu selama puluhan tahun. Di landasi kekuatan iwekengnya yang ampuh, bila tenaga pukulan dilancarkan, pihak yang diserang akan merasa seluruh tubuh seperti dibelenggu oleh gelang-gelang baja yang berkekuatan besar sehingga dirinya tak mampu meloloskan diri. Dia kira tusukan pedang Beng hoa hanya serangan gertak sambal belaka, maka cengkeraman ini pasti dapat meremas hancur tulang pundak Beng hoa. Tak nyana dalam sekejap seperti kilat menyambar itu, di mana sinar pedang Beng hoa berkelebat, tusukan yang semula dianggap gertak sambal mendadak berubah menjadi jurus pek hoi hap, bang au putih menyisir bulu, ujung pedang menusuk langsung ke dada lo caw pek tapi kepandaian lo caw pek juga cukup hebat. Begitu sadar adanya ancaman bahaya segera dia pun mengubah gerakan mencengkeram pergelangan tangannya tak nyana jurus ilmu pedang yang dilancarkan Beng hoa justru berbeda dengan jurus pek hoi nyap yang biasa dilihat lo caw pek, pedangnya seperti di kiri tapi kenyataan di kanan, mendadak menusuk dari posisi yang tidak terduga begitu cengkeramannya hiput lekas lo caw pek menu. Runkan pundak menekuk si kumi lancarkan sejurus siang jong chiang, saat mana kedua pihak sudah bertempur secara ketat dalam jarak dekat. Siang jong chiang yang dilontarkan lo caw pek menggempur dada Beng hoa dengan kekuatan tenaga pukulannya umpama tidak terpukul Beng hoa terluka parah. Hebat kepandaian Beng hoa, dalam jik yang menentukan itu, dia memperlihatkan kelihayan kungfunya. Mendadak tubuhnya melompat tinggi, di tengah udara tubuhnya jumpalitan pedang panjang lantas menusuk turun dari udara. Sejurus tiga gerakan, masing-masing mengincar sasaran yang berbeda. Tusukannya mengincar tempat mematikan, sehingga lawan dipaksa untuk menyelamatkan jiwa sendiri duhaulu. Jikalau pukulan sepasang tangan lo caw pek tetap dilontarkan, berarti dia menyerahkan badan untuk ditusuk, sudah tentu lo caw pek tak berani mempertaruhkan jiwa sendiri, lekas dia tarik tenaga pukulan untuk melindungi badan menyelamatkan jiwa. Kret meski lo caw pek cukup ketat menutup dirinya, tak urung lengan bajunya tertusuk, untung landasan tenaganya cukup kuat. Begitu hawa pedang terasa menyentuh kulit badan, segera dia menarik dada mencengempiskan perut ujung pedang hanya melubangi pakaian, namun dia terhindar dari dada berlubang, isi perut berhamburan. Pertempuran jago kosan hanya terpaut serambut saja. Tusukan Beng Hoat tidak berhasil melukai musuh, sungguh menyesal dirinya, namun tak berani dia menempuh bahaya lagi. Sebat sekali di udara dia bersalto lagi ke belakang turun tiga tombak jauhnya. Kuda itu memang sudah terlatih baik, melihat majikannya lolos dari bahaya segera dia berlari mendekati. Bila lo copek, hilang rasa kagetnya dan membalik badan, Beng Hoa sudah naik ke kudanya dan lari jauh. Mendekam di punggung kuda, Beng Hoa merasakan sekujur badan tak bertenaga, untung kudanya ini tidak perlu dikendalikan, bisa memilih jalan, dan mencongklang dengan kencang. Setelah beberapa li baru Beng Hoa mulai merasa pulih tenaga dan semangatnya. Terbayang pertempuran barusan yang berbahaya, jantungnya masih berdegup keras. Ternyata sejurus tiga gerakan dari permainan pedang Beng Hoa tadi dinamakan Humo Sembat, mega bergulung menari tiga kali, adalah ajaran ayahnya yang diciptakan dari ilmu golok dalam praktek pedang, semula merupakan salah satu jurus dari ilmu golok keluarga Beng yang khusus untuk mencungubah posisi terdesak untuk mencapai kemenangan. Bahwa puluhan jurus permainan gertak sambal itu memang sengaja untuk mengelabui lawan sehingga dalam waktu singkat lawan tidak mampu membedakan apakah jurus serangannya itu gertak sambal atau serangan sungguhan. Di luar tahunya, Beng Hoa kaget dan ngeri Lok Chao Pek sendiri juga tidak kurang kaget dan herannya. Dalam hati dia berkesyukur bahwa Beng Hoa tergertak lari, bila pertempuran dilanjutkan siapa kalah dan mencenang masih sukar diramalkan. Beng Hoa melanjutkan perjalanan, sepanjang jalan di padang rumput, dia tetap tak pemah bertemu dengan manusia. Dalam perjalanan, hatinya menimang-nimang, untuk apa Lok Chao Pek mendadak muncul di tempat terpencil yang tiada manusia ini, arah jalan ini bukan menjuas ke Taihiong, lalu apa maksud tujuannya muncul di sini? Beruntun dua hari telah berselang pula, cuaca selama ini tidak baik, kalau tidak mendung tentu gerimis, hari ketiga baru cuaca cerah ceria. Tanah di padang rumput menjadi lunak dan basah, kudanya sudah menempuh perjalanan jauh selama beberapa hari, di samping itu tanahnya becek, maka hari ini jarak yang ditempuh tidak begitu jauh. Namun laju larinya tetap lebih cepat dibanding kuda biasa. Hari itu waktu dia tiba di sebuah lereng, mendadak dilihatnya seorang paderi duduk bersimpuh di tengah jalan, metel, terpejam, kepala menunduk tak bergerak seperti sedang semadi. Setelah dekat, dilihatnya dari atas kepala si paderi mengepulkan uap putih yang bergulung turun naik, hatinya heran, pikimia, entah luekang aneh dari aliran apa yang diakinkan. Mungkin karena terjaga oleh derap lari kuda, paderi yang semadi itu mendadak membuka mata, biji matanya memancarkan cahaya terang. Sambil memandang kepada Beng Hoa, dia membuka mulutnya yang lebar, tertawa menyengir. Di tempat terpencil yang jauh dari keramaian dunia, mendadak bertemu dengan manusia sebetulnya merupakan kejadian yang patut dibuat girang. Namun bentuk paderi ini agak aneh, hidung tinggi matu cekung, mukanya hitam seperti pantat kuali, sekali pandang bisa diketahui bahwa dia bukan orang Han, juga pasti bukan orang Uigior setempat, mau tidak mau Beng Hoa yang curiga berwaspada. Pengalaman seragapan lo cowpek membuat Beng Hoa siaga. Maka dia tidak berani mengganggu paderi asing ini, daripada kena perkara lebih baik menyingkir saja tak nyana paderi asing itu justru berbalik mengganggu dia, mau menyingkir juga tidak keburu lagi. Beng Hoa membelokan kudanya mendaki lareng dari arah lain sambil ke perak kudanya. Mendadak terasa angin berkesiur dari sampingnya, sesosok bayangan orang telah melesat mencegat di depan kuda. Siapa lagi kalau bukan paderi yang bertampang aneh itu. Karena tanah pegunungan becek dan licin, kuda tidak bisa lari kencang, tapi larinya jelas masih lebih kencang dari kuda biasa, bahwa paderi asing ini ternyata mampu mengejar lari kudanya, mau tidak mau Beng Hoa kaget dibuatnya. Kuda sedang berlari kencang, mendadak sescorang menghadang di depan hia, kontan dia melambung tinggi hendak melompati paderi asing itu. Ternyata paderi asing itu angkat tongkat bambu di tangannya menyanggat lapak kaki decepan seng kuda. Kalau diceritakan memang susah dipercaya, padahal betapa berat seekor kuda, ternyata mampu ditahan oleh sebatang bambu kecil serta didesaknya mundur. Dalam sekejap itu sebetulnya Beng Hoa khawatir bila kudanya meklukai si paderi, tak nyana justru kuda dan penunggangnya disengkelit roboh ke belakang. Karuan Beng Hoa naik pitaren, dengan gaya ikan gabus meletik dia melompat berdiri, bentaknya gusar, apa yang kau lakukan? Paderi asing itu tertawa aneh dan keras, katanya, tidak apa-apa, aku hanya ingin memberi kesempumaan hidup kepada si Yau Si Chu, yang diucapkan bahasa Han yang berlegat kaku, namun Beng Hoa bisa mengerti. Kuda itu hanya berguling sekali, lalu berjingkrak berdiri. Agaknya dia cerdik, tahu betapa lihai paderi asing itu, meski marah namun juga hanya meringkik dan melonjak-lonjak tidak berani mendekat. Melihat kudanya tidak terluka, lega hati Beng Hoa. Kesempumaan hidup apa bentak bereng Hoa. Paderi asing itu tertawa, katanya pula, lo ceng sudah kelaparan. Dua hari, sebetulnya ingin minta sedekah kepada si Chu supaya menyerahkan kuda ini untuk tangsal perutku, tapi kulihat kuda ini cukup jempol sekarang aku tidak ingin menyantapnya. Oh, jadi perutmu lapar, aku membawa ransum, boleh kuberikan kaca padamu. Kau berani makan daging kuda, memangnya kau tidak mematuhi ajaran agama. Dalam kantongnya Beng Hoa masih membekal daging dan makanan lainnya, setelah paderi asing makan pemberiannya, dia tertawa dan berkata, terus terang, aku tidak khawatir kelaparan, sedikitnya aku kuat kelaparan sepuluh hari dan takkan mati. Aku hanya kekurangan seorang teman perjalanan hingga kesepian. Wah, aku tidak bisa menemanimu, aku harus melanjutkan perjalanan. Kau mau ke mana aku mau ke Tian San, nah, kebetulan sekali, apanya yang kebetulan. Aku pun hendak ke Tian San. Tapi aku tidak bisa seperjalanan dengan kau. Tidak bisa apa, jengek paderi asing, tiba-tiba sikapnya dingin, bukankah aku akan memberi kesempumaan hidup kepadamu? Kau ini paderi Sontoloyo, bukankah aku sudah memberi makan kepadamu? Kau betul, sesuatu yang ku inginkan sebelum ku peroleh aku tidak akan berhenti. Bagus, memangnya apakah cah hendakmu? Serahkan kudamu ini, walau tidak akan ku makan, tapi untuk tungganganku melanjutkan perjalanan. Enak saja kau bicara, kuda hanya satu mana boleh ku berikan. Kepadamu, eh, eh, aku belum habis bicara, dengarkan, bukan saja aku minta kudamu, kau pun harus menjadi milikku. Bengho aja digeli dan gemas, katanya, untuk apa kau memiliki aku? Kau harus ikut aku menjadi hwasyo cilik, meladeni aku hwasyo tua ini. Haha, selanjutnya aku punya kuda, ada orang yang meladeni lagi, sepanjang jalan ini pasti takkan kesepian, bukankah sempuma? Agaknya kau mimpi di siang hari oolong. Lekas enyah bentak berenghoa gusar. Kau menjadi hwasyo cilik dan ikut aku, tanggung tidak akan rugi. Hwasyo tua ini punya banyak kepandayan, sembarang ilmu yang kuajarkan sedikit saja kepadamu, cukup untuk bekal hidupmu sampai tua. Kulihat kau menyandang pedang, tentu pandai juga main kungfu bukan? Kebetulan kau ikut aku, akan kuangkat kau menjadi murid angkatku. Orang seperti sengaja mencari gara-gara, benghoa tahu kalau tidak menggunakan kekerasan, salah-salah dirinya tidak bisa melanjutkan perjalanan. Maka dia mencabut pedang serta mementak? Biarlah ku saksikan dulu bagaimana kungfumu. Padri asing itu angkat tongkat bambunya menyempuk pedang, katanya, agaknya kau punya isi juga, baiklah begini saja jikalau kau ku kalahkan, maka kau harus angkat aku menjadi guru. Benghoa malas memberi tanggapan, seret beruntun sekaligus dia lancarkan tiga kali serangan berantai, maksudnya supaya memukul mundur padri asing secepatnya, maka tiga jurus serangan yang dilancarkan betul-betul lihai dan keji, tapi serangan diperhitungkan baik, ujung pedang hanya mengincar tempat mematikan di tubuh lawan, jadi bukan serangan telak yang mematikan. Ting, beruntun tiga kali, tiga jurus serangan pedang Benghoa, tersampuk oleh tongkat bambu lawan dengan gerakan seenaknya yang sederhana, tongkat bambunya itu ternyata lain daripada yang lain, wamanya hitam mengkilap, kerasnya seperti batu, pedang pusaka Benghoa ternyata tak mampu menebas putus. Bila seorang ahli turun gelanggang, sekali gebrak lantas tahu apakah lawan berisi atau kosong, setelah tiga jurus serangannya dipatahkan lawan, baru Benghoa insyaf bahwa padri yang bertampang aneh ini ternyata memiliki kepandayan yang mengejutkan, agaknya masih lebih lihai dibanding Loh Chao Pek. Setelah mematahkan tiga jurus serangan Benghoa, kelihatannya dia merasa heran, tapi berkata, bagus, memang betul ilmu pedangmu adalah yang terbaik sebelum aku belajar silat. Tapi kau belum mengembangkan seluruh kemampuanmu, hal ini membuatku kecewa. Ketahuilah, meski Kiemhoa mulihai, untuk melukai aku jelas tidak akan mampu. Nah, silakan kau mainkan ilmu pedangmu. Benghoa sudah tahu bahwa ilmu lawan masih lebih tinggi dari Loh Chao Pek, maka serangan selanjumnya tidak kenal kasehan lagi. Maka dia lancarkan seluruh kemampuan yang pernah diakinkan. Seperti orang yang melihat mustika yang jarang ditemukan, padri asing itu mencak-mencak kegirangan, berulang kali dia memuji, betul, betul, memang bagus. Aku boleh mencenerimaka sebagai murid resmi. Jadi bukan murid angkat lagi, kelihatan kaki tangan menari-nari, padahal gerakannya tidak pernah kendor atau kacau. Bu Beng Kiemhoat Benghoa sebetulnya sukar dijajaki perubahannya, ditambah permainan golokilat keluarganya yang dimainkan dengan pedang, gerakannya sanggul laksana sambaran kilat. Sinar pedang menyambar kian kemari di sekitar tubuh padri asing. Tapi betapapun cepat serangan pedang Benghoa, sikap padri asing itu tetap wajar dan santai, seolah-olah tidak membuang tenaga, seluruh serangan lihai pedangnya dengan mudah dipunahkan seluruhnya. Dengan mengertak gigi mendadak Benghoa melancarkan jurus. Sin Leong PBWE, naga sakti mengibas ekor, ajaran ayahnya. Mendadak tubuhnya mencelat tinggi sambil menyerang dengan gerak tangan terbalik, terbalik dari teori ilmu pedang umumnya, padahal dalam jurus pedang ini dia sudah mengembangkan inti Sari Bu Beng Kiemhoat yang paling tangguh dalam permainan ilmu golok. Jurus ini menusuk secara mendadak dari arah yang tak terduga, karuan padri itu amat terperanjat. Sebelah tangan padri asing ini memegang tongkat bambu, tangan yang lain memegang tempurung emas, selama melayani serangan pedang Benghoa dia menggunakan tongkat bambu di tangan kanan, baru sekarang dia mengangkat tempurung emas di tangan kiri. Taing pedang Benghoa menusuk ke dalam tempurung emasnya. Pedang Benghoa seperti disedut oleh suatu tenaga kuat, kecuali Benghoa melepas pedangnya, ditarik ternyata tidak bergerak. Padri itu membentak, kau menyerah tidak? Mau menjadi muridku tidak? Kalau tidak bisa mengalahkan kau lebih baik aku mati, memangnya siapa sudi menjadi muridmu. Pedang sudah akan dilepaskan dan melabrak musuh dengan sepas yang tinjunya saja. Mendadak padri itu bergelak tawa, tenaga sedotan juga sirna hingga pedangnya terlepas. Di saat Benghoa melenggong, didengarnya padri itu berkata, jangan kau kira aku ini padri siluman, kau kira aku mengalahkan kau dengan ilmu siluman? Hektometer, kau tidak tahu betapa tinggi dan hebat ilmu silat dari Tiantil kami, kau asal ngomong saja, aku tidak akan menyalahkan kau, sebetulnya aku tidak akan mengalahkan kau secepat ini. Hayolah diulang lagi. Sebetulnya Benghoa tidak bermaksud memaki orang padri siluman, soalnya dia lihat tindak tanduk orang aneh, jadi bukan ilmunya yang dimaksud. Kau tak mampu menjeiaskan kebenarannya, jangan harap aku mengaku kalah kepadamu, demikian semprot Benghoa. Seret kembali pedangnya menusuk. Siapa bilang aku tidak bisa menjeiaskan. Ilmu pedangmu memang bagus, kung fuku jelas lebih tinggi dari kau. Bila kau menjadi muridku, guru dan murid beriatih, kedua pihak sama mendapat untung, bukankah cukup bermanfaat mulut beli cara tangan tidak menganggur, tongkat bambu bergerak, setiap jurus pedang Benghoa selalu dipatahkan. Karena dilihat tidak karuan, sudah tentu Benghoa mendongkol dan risau, dia kehabisan akal, bagaimana membebaskan diri dari makhluk aneh yang merecoki dirinya. Beberapa jurus kemudian kembali Benghoa melancarkan jurus tunggal, lawan dipaksa berbuat seperti tadi, bila tongkat di tangan kanan tak mampu menangkis dia gunakan tempurung emas di tangan kiri, kembali pedang panjang Benghoa disedotnya. Beberapa kali hal ini terjadi, akhirnya Benghoa sudah mendapat pelajaran, dengan jurus Hun Leong Sem Sian, Mega muncul tiga kali, di tengah udara dia bersalto, pedangnya berkembang menjadi tiga kuntum sinar kemiyiau menusuk tiga sasaran di tubuh lawan, sambil menghindar benturan dengan tempurung emas orang. Tak nyana padri aneh ini mendadak melemparkan tempurung emasnya, teng pedang pusakannya kembali terbentur tempurung lawan. Tapi kali ini tempurung itu tidak diputar dengan tangan kiri, maka pedang Benghoa tidak tersedot oleh lawan. Luekang padri asing ini memang lebih tinggi dari Benghoa, karena benturan keras itu telapak tangannya bergetar satu inu, beruntun dan menyurut sempoyongan, hampir jatuh terjungkal. Padri itu sudah menangkap tempurungnya yang melayang turun, katanya, tenagamu sudah hampir habis, ku beri kesempatan kau makan dan istirahat secukupnya, melihat permainan pedang Benghoa bukan saja lihai juga aneh, entah masih berapa banyak jurus-jurus pedang yang belum dikeluarkan, karena tertarik dia ingin menyaksikan seluruhnya secara lengkap. Benghoa bukan bodoh, setelah bertempur sekian lama, akhirnya dia maklum akan tujuan orang. Selakanya dia justru kehabisan akal, tak tahu bagaimana caranya untuk membebaskan diri. Padri itu menunggu di sampingnya, setelah dia habis makan lantas berkata, Apakah kau masih belum mau taklu kepadaku? Memangnya aku harus menyerah bantah Benghoa Gusar. Akhirnya nekat dan memutuskan untuk melawan sampai tit, tenaga terakhir, asal padri asing ini tidak bercunyat mencelakai dirinya, dia yakin suatu ketika dirinya pasti dapat membebaskan diri. Padri asing tertawa, katanya, untung kau tidak kepergok suhengku, tak biat suhengku lebih jelek dari aku, beruntung kau sudah kalah tapi tidak tunduk dan tak mau menyerah, kalau dia lawanmu pastika sudah dibunuhnya. Baiklah, kalau kau belum menyerah boleh diulang sekali lagi. Kali ini setelah beberapa jurus, padri asing itu tampak kaget dan heran pula. Mungkin khawatir Benghoa kehabisan tenaga maka dia suruh istirahat dan makan, supaya bisa bergebrak lagi, dapat melancarkan jurus-jurus lihai secara lengkap. Umumnya seseorang yang kehabisan tenaga, walau sudah beristirahat, untuk memulihkan tenaga seperti semula dalam waktu dekat jelas tidak mungkin. Tak nyana dalam gebrakan ulang ini jauh di luar dugaannya. Permainan pedang bukan saja wajar dan tangkas, tenaganya juga seperti tidak pemah terkuras, permainan pedang dan tenaga yang disalurkan malah berlipat. Ternyata setelah beberapa kali, kedua pihak telah memperoleh manfaat yang tidak kecil. Cuma satu pihak ada maksud tertentu pihak lain hanya kebetulan saja. Benghoa sudah memperoleh ajaran murni Tio Tan Hong, sayang tanpa bimbingan langsung dari seorang guru, hanya mengandalkan kecerdikan otaknya saja. Walau iwekangnya belakangan ini mencapai kemajuan, namun di dalam penggunaannya masih belum sempuma, sehingga taraf latihannya belum mencapai puncaknya. Bagi seorang pesila yang sudah mencapai taraf latihan setingkat Benghoa sekarang, untuk memperoleh kemajuan berlipat hanya ada dua jalan yang bisa ditempuh. Pertama yaitu memperoleh petunjuk langsung dari seorang ahli. Kedua adalah bergebrak dengan seorang lawan yang berkepandayan jauh lebih tinggi. Dan lagi lawannya ini harus mempunyai latihan wekang yang hampir sama dan satu sumber dengan yang dilatihnya sendiri. Dasar latihan sama, praktek menggunakannya tentu hampir mirip, maka pihak yang agak lemah pasti akan mendapat manfaat lebih besar. Pendek kata, Benghoa harus bisa menyatukan teori dan praktek sekaligus. Sudah satu jam lebih Benghoa bertarung dengan paderi asing ini, tanpa terasa dia banyak menyelami bagaimana lawan menggunakan lewekangnya. Lewekang murni aliran Tiantiok yang diakinkan paderi asing ini, ternyata satu sumber dengan kungfu Xiaolim Si yang diwariskan oleh Tatmocosu. Lewekang Tiantan Hong agak berbeda dengan ajaran Xiaolim Pei, namun sesumber dengan ajaran lewekang murni di banyak tempat satu sama lain terdapat persamaan. Benghoa belajar tanpa guru dari Hian Kang Pwekot peninggalan Tiantan Hong, banyak segi-segi yang tidak difahaminya selama ini, setelah bertarung dengan paderi asing ini, tanpa terasa seluruh kesulitan yang menghambat kemajuannya selama ini telah berhasil diselami secara menyeluruh pengetahuan dan latihan kungfu paderi asing ini tinggi dan luas. Di samping merasa heran, lama-kelamaan dia pun tahu akan liku-liku ini, akhirnya dia sendiri yang terkejut, pikirnya, belum berhasil aku mencuri ilmu pedangnya, dia malah sudah mencuri ajaran lewekangku, wah aku rugi. Kalau dia tidak mau jadi muridku, terpaksaku buat dia cacat saja supaya kelak tidak menjadi lawan tangguh, maka gebrakan selanjutnya dia tidak pilih kasih lagi, serangannya mulai gencar dan keji. Namun Beng Hoa sudah terlanjur berhasil dalam teori dan praktek, pengetahuannya sekarang mungkin sudah lebih unggul dari lawannya. Di saat pertarungan mencapai puncaknya, terpaksa dia pun melancarkan serangan yang berbahaya. Begitu tubuh terapung. Di udara, dengan jurus ban li hawe isyang, salju terbang ribuan li, di tengah jalan diubah pula dengan tipu jian san lohyap, daun rontok di ribuan gunung. Kali ini lompatannya lebih tinggi, dia sendiri sampai merasa heran. Hawa pedang mendesir laksana halimun tebal membungkus sekujur badan paderi asing. Lekas tempurung emas dia timpukan ke atas, terang kali ini tempurung emas itu berhasil diketuk pergi oleh pedang panjang beng hoa, namun tongkat bambu orang berhasil menindih pedang panjang beng hoa. Tempurung emasnya tidak sempat ditangkap, mendadak jari tangan kiri itu mencengkeram ke tulang pundak beng hoa. Ha, kiranya kau sudah mulai takut kehadapku bentak beng hoa. Padri asing melenggong, bentaknya, omong kosong, kenapa aku takut kepadamu? Tadi kau membual, katanya suruh aku mengcumbangkan seluruh kemampuanku. Hacehace, sekarang kau sudah mulai gentar, tahu bila pertempuran dilanjutkan kau pasti bukan tandinganku, maka kau tidak berani bergebrak dengan aku, betul tidak? Merah muka padri asing karena isi hatinya ketahuan, katanya, ku rasa hanya begini saja kemampuanmu, masih punya simpanan apa yang bisa kau keluarkan? beng hoa berkata, masih ada sejurus ilmu pedang yang sakti mandraguna belum lagi kupamerkan, apakah kau berani menyambut sejurus ilmu pedangku lagi? Padri asing ini memang sangat suka belajar silat, sudah tentu dia terpancing oleh ucapan beng hoa, katanya, baik, kau punya simpanan apa, boleh kau keluarkan. Jangankan sejurus, sepuluh jurus juga kulawan. Beruntun beng hoa melancarkan serangan gertak sambal sambil mundur memancing lawan ke atas lereng. Karuan padri itu gusar, bentaknya, kenapa jurus baru mu tidak kau lancarkan? Aku tiada. Tempo melayanimu lebih lama lagi. beng hoa tertawa dan mengcunggoda, lo, aku kan perlu mengumpulkan tenaga, kenapa terburu-buru setelah memilih dan mendapatkan posisi yang menguntungkan, mendadak dan membentak, nah, lihatlah jurus saktiku ini sembari bicara diam kelontarkan serangan sembari melompat, jurus yang dilancarkan adalah hun mo sembat, jurus ini harus dilancarkan dari tengah udara dengan bersalto tiga kali. Padri asing ini memang lihai, dia tahu bahwa setelah lawan bersalto tiga kali tusukan pedang akan menusuk tiga hiato besar di dadanya, namun dia yakin dirinya masih mampu mematahkan serangan lawan. Di saat dia mencurahkan seluruh perhatian, siap menyapu tusukan beng hoa, mendadak dilihatnya salto ketiga beng hoa berputar arah secara terbalik. Ternyata beng hoa sudah mengincar sepucuk pohon tak jauh di pinggir si padiri, di saat salto ketiga, belum lagi tubuhnya berputar, ujung kakinya sudah menendang ke pucuk pohon meminjam daya pantul edahan pohon dia melompat balik. Tubuh masih terapung di udara mulut sudah bersiul, kudanya kebetulan lari keluar dari hutan, secara tepat beng hoa hinggap di punggung kudanya. Karuan padiri asing gusar, makinya, bocah setan, berani kau menipu aku, dengan kencang dia mengejar, tapi kuda beng hoa sudah cukup beristirahat, larinya turun hereng lagi, sementara padiri asing ini sudah bertarung sejam lebih dengan beng hoa, sedikit banyak tenaganya melemah, mana mampu dia mengejar? Bentaknya sambil mengejar, omonganmu boleh dipercaya tidak? Pertama bila kalah kau harus angkat guru kepadaku, kedua, juru sakti ilmu pedangmu belum lagi kau lancarkan. Beng hoa tertawa besar, serunya, kau sendiri yang ngomong seenakmu, kapan aku menyetujui? Kalau berani hayo kejar aku ke Tian San. Karena tidak mampu mengejar, padiri asing itu membanting kaki sambil mencaci maki melihat ginkang orang sehebat itu, terkejut. Juga hati beng hoa, sekaligus dia keperak kudanya beberapa saat lamanya, waktu dia menoleh selayang match memandang tidak kelihatan bayangan si padiri, baru lega hati beng hoa segera dia memperlambat kudanya. Membayangkan pertempuran tadi, di samping kaget beng hoa merasa lega dan senang pula kaget karena kepandaian padiri itu memang teramat tinggi, lega karena dirinya sudah lolos dan bebas, senang karena dari pengalaman tempur itu tidak sedikit manfaat yang diperolehnya. Namun satu hal masih mengganjal dalam benaknya, di daerah yang sepi jauh dari keramaian dunia ini, kenapa muncul dua jagoan silat yang lihai? Beruntun enam hari beng hoa menempuh perjalanan tanpa ketemu manusia, padang rumput yang semula disangkanya tidak berujung pangkal ini akhirnya dicapai ujungnya. Tapi yang terbentang di depan matanya sekarang adalah gunung-gunung yang seperti gajah berbaris, ternyata dia mulai memasuki pegunungan Tian San yang ribuan li panjangnya. Kini dia memasuki hutan belantara yang sejak zaman dulu tidak pernah diinjak manusia, di atas gunung tumbuh banyak pohon-pohon besar yang kuno dan tua. Panorama yang disaksikan sekarang kebecedah lagi dengan APT yang pernah dilihatnya sepanjang jalan, umumnya di Kang Lem Bungi Mekar di musim semi, lain pula di pegunungan Tian San, bunga mekar di musim merontok, bila musim panas sudah menjelang baru talju mulai lumer. Saat beng hoa takjub melihat pemandangan alam ini, tiba-tiba didengarnya suara gemuruh yang menggetarkan bumi, seperti ada laksaan kuda berlari kencang. Waktu dia menoleh ke arah datangnya suara, seketika dia terpaku kaget di punggung kuda. Tampak serombongan kerbau liar sedang merterjang turun dari atas gunung, secolah olah berlomba mengejar mangsa, kerbau-kerbau itu mengkeluar ke asuara aneh, larinya kencang, main terjang. Lagi, pohon-pohon kecil dit kerjangnya tumbang, semak-semak rumput menjadi tercabut, debu pasir membumbung ke udara. Kerbau-kerbau liar ini kokoh kuat, lebih besar dari unta, kulit kasar dagingnya tebal, sepasang tanduknya yang panjang melengkung runcing, adalah senjata yang hebat, singa atau harimau pun bukan tandingannya dari Cukrita Santala, Bengho atau bahwa kaum pemburu paling takut bertemu dengan rombongan kerbau liar, bukan saja tidak boleh mengutik, malah harus lekas menyingkir, karena kerbau liar ini senang hitap bergerombol, bila salah seekor kelukam kreka akan ramai-ramai mcengkroyok. Maka, pemburu pekrani mceburu singa atau macan, tapi tidak pekrani mceburu kerbau liar. Untung rombongan kerbau liar itu bukan menerjang ke arah Bengho, tapi Bengho atau khawatir bila jejaknya ketahuan bukan mustahil dirinya menjadi sasaran, maka diam kelompat turun serta mendekam di semak, bila rombongan kerbau ini sudah lewat, baru dia akan melanjutkan pekerjalanan ke arah lain. Tiba-tiba rombongan kerbau itu berkumpul di bawah sebatang pohon besar dan keputar-putar, jaraknya cukup jauh dari tempat sembunyi Bengho, tapi dia masih bisa melihatnya jelas. Seperti pasukan pekrani mati saja, rombongan kerbau itu, 5-6 ekor secara bergantian menanduk pohon besar itu dengan tanduk mereka, pohon itu tingginya ada puluhan tombak, besar dahannya sepelukan 3 orang. Setelah diterjang secara bergilir akhirnya peker guncar makin keras, dahan-dahan patah, daun rontok. Hanya sekejap pohon besar dan tua itu menjadi gundul tinggal dahan-dahan besamia saja, agaknya bila kawanan kerbau itu masih terus menanduk tanpa berhenti, pohon besar itu pun akhirnya roboh. Setelah dahan-dahan patah dan daun rontok, Bengho A yang menyaksikan dari kejauhan melihat di atas pohon ternyata terdapat bayangan manusia, agaknya seseorang mencemanjat ke atas pohon mencinyelamatkan diri dari amukan kawanan kerbau itu. Semula Bengho A mengira pandangannya salah, namun segera dia mendengar. Teriakan minta tolong orang itu. Sekarang Bengho A sadar kenapa kawanan kerbau itu merobohkan pohon besar itu, ternyata buruan mereka adalah orang yang sembunyi di atas pohon itu. Santala pernah bilang, walau kerbau ini buas dan liar, selamanya tak makan manusia, kecuali kau melukainya, bila kepergok cukup asal kau pura-pura mati, mungkin jiwamu bisa selamat, asal tidak terinjak-injak. Caroline untuk mencinyelamatkan diri ialah naik ke atas pohon. Tapi orang itu sudah naik ke pohon, kawanan kerbau itu masih tidak mencengampuninya. Bengho A menduga orang itu tidak tahu tabiat kerbau lalu melukainya, maka kawanan kerbau itu menuntut balas. Bengho A bertanya-tanya dalam hati, kejadian ini mencinyangkut keselamatan jiwa manusia, apakah perlu dia menolong orang ini? Sebagai anak muda berjiwa ksatia, sudah tentu Bengho A harus menolongnya, tidak hingga dia melihat manusia menjadi mangsa kawanan kerbau liar itu. Tapi persoalannya justru bukan pada pertolongan itu, namun mampukah dia menolong betapapun lihai ilmu pedang dan tinggi lekangnya, hanya seorang diri mana mampu dia menempur kawanan kerbau liar. Selaka bila tak mampu menolong orang, jiwa sendiri malah melayang secara percuma. Segera dia melengos tak berani mencimandang ke sana serta naik ke punggung kudanya. Di saat dia keperak kudanya hendak tinggap kegi itulah mendadak didengarnya orang itu berteriak-teriak, Tolong, tolong! Teriakan kali ini lebih jelas suaranya, seketika Bengho A kaget dan menghentikan kudanya, sesaat dia terpaku seperti kena hipnotis. Suara itu berkumandang dari jarak jauh, namun masih memekakkan telinganya. Jelas orang itu menggunakan ilmu Toan Imjibbit, Iwakang, tingkat tinggi tapi yang lebih mengejutkan adalah karena suara orang ini sudah hamat dikenalnya. Sesaat hampir dia tidak percaya akan pendengarannya, tapi tak bisa tidak. Dia harus memburu ke sana melihat jelas siapakah orang di atas pohon itu. Ternyata memang benar orang yang sudah dikenalnya, malah bukan teman sembarang teman, tapi seorang yang akan mempunyai hubungan erat dengan dirinya. Siapakah orang yang berada di atas pohon, bukan lain adalah Kim Bik Hang, Ngkoh Kim Biki, putera Kim Tio Kliu. Tegakah dia berpeluk tangan tidak menolong jiwa Kim Bik Hang? Waktu amat mendesak tiada tempo berpikir, segera dia putar kudanya terus dilarikan ke arah gerombolan kerbau liar itu. Kim Toako, jangan gugup, naiklah lebih tinggi, biarku pancing rombongan kerbau liar ini ke tempat lain, Beng Hoa juga melontarkan suaranya dengan Toan Injibit. Tak nyana mendengar teriakannya, bukan Kim Bik Hang naik lebih tinggi, dia malah melayang jatuh. Ternyata jarak cukup jauh, hingga dia tidak melihat jelas penunggang kuda itu adalah Beng Hoa. Semula dia tidak punya harapan untuk mendapat pertolongan orang di tempat terpencil ini, teriakan minta tolong itu juga tindakan otomatis dari manusia yang menghadapi maut, dia pun tahu, tiada orang mampu menolong dirinya dari gerombolan kerbau liar yang sedang mengamuk ini. Tak nyana yang datang ternyata adalah Beng Hoa. Beng Hoa yang pernah penasaran karena dirinya memusuhinya, Beng Hoa yang berulang kali dicemoh dan dihina olehnya hingga malu dan rikuh. Dia pun kaget luar biasa. Kebetulan saat itu tujuh ekor kerbau sering tak menanduk pohon hingga tergetar keras, dalam keadaan tegang mana boleh memecah perhatian, karena tangan gemetar, pegangan terlepas hingga tubuhnya terjungkal jatuh. Agaknya jiwanya belum saat ajal. Pohon itu ada puluhan tombak tingginya, di saat tubuhnya melayang sekitar beberapa tombak di atas tanah, kebetulan berhasil diraihnya sebatang dahan yang melintang. Pada saat itulah dia merasakan lututnya kesakitan. Ternyata tertusuk dan terbentur dahan pohon. Seekor kerbau kebetulan menerjang tiba dan menanduk dengan kedua tanduknya yang runcing, untung masih terpaut lima senti di bawah kaki. Untung Beng Hoa sudah menyiapkan sebutir batu runcing, kuda dikaburkan kencang, dalam jarak 30 tombak sekuat tenaga dia timpukan batu itu, kerbau yang menerjang dengan amukan itu terkena telak kepalanya. Dalam beberapa hari ini luwakang Beng Hoa memperoleh kemajuan pesat, batu itu ditimpukan dengan kekuatan tenaga dalamnya yang dasyat, kekuatannya tidak kalah dari bacokan sebatang kampak besar. Meski kulit kerbau tebal dan tulangnya keras, tak urung kepalanya berlubang oleh timpukan batu runcing itu. Saking kesakitan kerbau itu bergulingan dengan suaranya yang menggiriskan, dua kerbau liar di sampingnya kena diterjangnya jungkir balik. Lega hati Kim Bik Hong, lekas dia tenangkan hati sambil mengertak gigi menahan sakit, dia pegang kencang dahan pohon itu lalu merambat naik pula. Kalau Kim Bik Hong yang di atas pohon merasa lega, Beng Hoa yang di bawah pohon justru mengalami bahaya yang belum pernah dialaminya selama hidup. Serombongan kerbau liar segera menerjang ke arahnya. Di saat jiwa terancam ternyata dia tidak pikirkan melarikan diri, namun menggoda dan memancing kemarahan kerbau-kerbau liar itu supaya mereka mengalihkan sasarannya kepada dirinya. Beng Hoa atau gerombolan kerbau ini pasti ada pimpinannya, dilihatnya seekor kerbau yang berperawakan lebih tinggi kekar, tampangnya lebih beringas, mendungak sambil melenguh dua kali ke arahnya lalu menoleh pula ke arah pohon. Maka separoh di antara kerbau liar itu segera memburu ke arah Beng Hoa, sisa yang separoh tetap menanduk pohon. Kerbau besar ini seakan jenderal perang yang memimpin pasukannya, maka Beng Hoa lebih yakin bahwa kerbau besar ini adalah kepala gerombolannya. Mendadak Beng Hoa meninggalkan pelana kuda, tubuhnya melesat lurus dari punggung kuda, dengan jurus pek, hong keanjit pedangnya meluncur laksana kilat, cepat lagi telak, seret di mana pedangnya berkelebat dengan telak dia tusuk buta sebuah metuk kerbau itu. Kim Bik Hong yang di atas pohon mecenyaksikan dengan pandangan kaget. Ginkang Beng Hoa cukup mengejutkan, lebih mengagumkan lagi bahwa Beng Hoa mampu melukai kerbau besar itu, namun dia khawatir apakah Beng Hoa bisa meloloskan diri. Betapapun tinggi ginkang seseorang, takkan mampu terbang seperti burung, melesat datang lalu melejit balik pula padahal Beng Hoa tidak boleh terjun di tengah gerombolan kerbau liar. Hebat kepandayan Beng Hoa, di dalam keadaan berbahaya dan genting itu sedikit pun tidak gugup, di tengah udara dia bersalto satu kali, ujung pedang digunakan sebagai tongkat menutul ke bawah, tepat menyentuh ujung tanduk seekor kebau, meminjam daya pantulan itu tubuhnya jumpalitan kembali. Kudanya memang takut terhadap kerbau hingga tidak berani mendekat, namun tidak melarikan diri. Di tengah udara Beng Hoa bersiul sekali, kuda itu tahu maksudnya, segera dia menyongsong majikannya. Dengan enteng, sekali jumpalitan Beng Hoa hinggap di punggung kudanya. Pimpinan kerbau liar itu tertusuk butas belah matanya, saking kesakitan sifat liam yang muncul, tanpa menghiraukan Kim Bik Hang di atas pohon, sambil melenguh gusar segera dia menyeruduk Beng Hoa. Sudah tentu anak buahnya menceneru perbuatannya, kini Beng Hoa yang menjadi buruan mereka. Di punggung kuda Beng Hoa tidak perlu takut, sambil bergelak tawa dia berseru, bagus, hayolah kejar. Coba buktikan kalian mampu lari kencang atau kudaku lebih pesat. Kerbau liar berperawakan besar dan berat, sudah tentu takkan mampu menyusul lari seekor kuda jempolan. Beng Hoa sengaja memancing amarah gerombolan kerbau liar ini, sesaat dia mengcendorkan lari kuda, bila jarak sudah dekat lalu dia bedal kudanya, jaraknya tetap seratusan langkah dari kepala kerbau yang memburu paling depan. Puluhan li kemudian baru Beng Hoa keperak kudanya masuk hutan dan putar kayun kian cemari menghilangkan jejak. Setelah gerombolan kerbau itu kehilangan arah baru dia putar balik menolong Kim Bik Hang. Bila dia tiba di bawah pohon besar itu tampak Kim Bik Hang berpegangan pada dahan yang melintang, tubuhnya berkegantung di atas pohon, tak mampu merambat naik, tak kuasa melompat turun. Ternyata kecuali pahannya tergores luka, lutut pun keselau. Dahan melintang itu setinggi 5-6 tombak dari tanah, Kim Bik Hang bergantung di tengah udara, Beng Hoa harus naik ke pohon untuk membopongnya turun, namun dahan itu mungkin tidak kuat menahan berat badan dua orang. Untung Beng Hoa banyak akal, segera dia lolos pedang memapas kulit pohon untuk membuat tali panjang, teriaknya, Kim To Ako, pegang kencang ujung tali ini, dia kerahkan tenaga mengayun tali hingga meluncur lurus ke arah Kim Bik Hang. Meski kaki hia teriuka, namun tenaga Kim Bik Hang masih ada, setelah menangkap ujung tali, Beng Hoa lantas mengeretnya turun. Kim Bik Hang menghela nafas, katanya, Beng Heng, terima kasih akan pertolonganmu, aku bakar hutang budi kepadamu. Kim To Ako, jangan kau bilang demikian, saling tolong dirantau adalah hal biasa, apalagi menghadapi bahaya dan kesulitan, bukankah dilasa kau pernah mcebantu aku? Tapi budimu lebih besar. Di istana putalah kau pernah menolong aku juga. Dalam menghadapi kesulitan, kita harus bahu-membahu bukan? Kim To Ako, jangan kau bicara sesungkan ini, mari ku bantu mengobatilu kamu. Dari sam suhunya tan kah useng Beng Hoa pernah belajar. Pengobatan dan kera menyambung tulang, segera dia pegang kaki Kim Bik Hang yang terluka, katanya, Kim To Ako, tahanlah rasa sakit, krak mendadak dia betot hingga tulang yang kesulau kembali pada asalnya. Aku membawa kunjung yokata Kim Bik Hang seraya mengeluarkan obat, Beng Hoa segera bantu membalutnya. Kim Bik Hang masih belum bisa berjalan, maka Beng Hoa duduk di depannya, katanya, Kim To Ako, kenapa kau berada di sini? Beng Heng, uap Kim Bik Hang, aku tahukah sudah bertemu dengan ayah. Betul waktu aku berpisah dengan ayahmu, beliau bilang akan menyusul kalian kelasa. Tentu kau dan Beng Heng sudah bertemu dengan beliau. Ya, ayah suruh aku berangkat ke Tian San. Tanggal 15 bulan 3 tahun depan adalah hari wafat ke 100 tahun Lucinio, Bin San Pei akan mengadakan upaker keringatan besar-besaran, maka ayahku mewakili Bin San Pei mengundang Teng Tai Hiap dari Tian San Pei. Kikuk sikap Kim Bik Hang, katanya kemudian, semula dia mau ikut aku ke Tian San, ku katakan seorang diri aku mampu menunaikan tugas ini, maka dia ikut tayah pulang, ternyata Kim Bik Hang sudah tahuila ayahnya sudah menemukan adiknya dan sedang menunggu di Jiktatbok untuk pulang bersama ayahnya, maka dia menyuruh Kang Xiang Hun ikut ayahnya pulang supaya seperjalanan dengan seng adik, maksudnya supaya hubungan mereka lebih berat. Sudah tentu Beng Ho atau seluk-beluk persoalannya, tapi karena Kim Bik Hang tidak menyinggung, tak enak dia tanya tentang Biki, agar kedua pihak tidak kikuk dan risi. Kim Bik Hang berkata lebih lanjut, ayah pernah membicarakan kau dengan kami, beliau amat memuji dirimu. Baru aku sadar betapa para salah pahamku terhadapmu. Airh, kalau dibicarakan. Sungguh, sungguh harus disesalkan. Dengan tersenyum Beng Hoa menukas, urusan yang sudah lalu buat apa dibicarakan lagi. Aku sedang dalam perjalanan ke Tian San apakah Teng Tai Hiap baik-baik saja? Sayang aku tidak bertemu dengan beliau, loh, kenapa tidak bertemu? Kebetulan waktu aku tiba di Tian San, Teng Tai Hiap sedang tetirah. Mungkin setengah bulan lagi baru akan keluar kamar. Bila kau tiba di sana mungkin tepat pada saatnya. Aku ingin tanya seseorang padamu, siapa? Kabarnya Miao Tai Hiap Miao Tiang Hang juga berada di Tian San, kau pernah melihatnya? Juga tidak pernah kulihat dia. Apakah Miao Tai Hiap juga sedang tetirah? Tetirah sih tidak. Kebetulan sedang keluar, tapi aku tidak bertanya tentang dia, entah dia pergi kemana. Beng Hoa agak kecewa, katanya, Miao Tai Hiap membawa seorang bocah ke Tian San. Bocah itu si Nyeo, kabarnya bocah itu sudah menjadi murid Teng Tai Hiap, apakim to aku tahu akan hal ini? Oh, bocah yang kau maksud mungkin murid penutup Chiang Bun Jin Tian San Pei Teng King Teng Teng Tai Hiap yang bernama Nyeo Yan? Beng Hoa tidak tahu siapa nama adiknya, demikian pula Beng Goan Cao. Tapi dari mulut Miao Tiang Hang waktu sembahyarik di depan pusara ibunya, Beng Hoa pernah dengar bahwa adiknya itu sudah diangkat sebagai murid penutup Chiang Bun Jin Tian San Pei Teng King Tian. Maka dia mengangguk dan berkata, Ya, benar. Di Tian San apa kau pemah melihat bocah itu? Sayang sekali, aku pun tidak pemah melihatnya. Tapi aku tahu akan hal ini karena Giong Tai Hiap, Chiang Jan, memberitahu kepadaku. Chiang Jan adalah Suheng Teng King Tian, salah satu dari sesepuh Tian San Pei. Loh, kenapa tidak melihatnya? Usianya masih kecil, tahun ini kira-kira berusia 12 tahun. Mungkin dia keluar ikut Miao Tiang Hang? Kukira tidak. Katanya dia akrab dengan seorang Suheng yang baru datang. Waktu aku tiba di Tian San, kebetulan dia ikut Suheng yang baru datang itu ke belakang gunung mi metik daun obat. Tian San begitu besar dan luas, meski hanya terpaut depan dan belakang, para murid yang keluar memetik obat juga memakan waktu 3-5 hari lamanya. Karena tak bisa menemui Teng Tai Hiap, aku hanya menginap 2 hari lantas pamitan pulang. Siapakah Suheng yang baru datang itu? Aku lupa tanya kepada Tiong Tai Hiap. Tiong Tai Hiap menaruh harapan besar kepada sutitnya ini, katanya dalam usia 12 tahun ternyata sudah menguasai Tui Hang Tiam Hoat ajaran Tian San Pei yang paling lewet, bakatnya luar biasa dan jarang ada bandingan, karena dia terlalu asik memuji Seng Sutit hingga aku lupa tanya siapa murid baru yang diterima belakangan itu, tapi ku rasa tak penting aku tahu persoalan ini. Mendengar adiknya memperoleh kemajuan, Beng Hoa ikut senang, katanya, kalau dia keluar ikut Seng Suheng memetik obat aku tak perlu khawatir. Aku justru merasa heran dan tertarik pada Suheng yang baru datang seperti yang dikatakan Tiong Tai Hiap itu. Eh, ya, ucapanmu menarik perhatianku juga. Menurut apa yang ku tahu, Tian San Pei tidak sembarangan menkerima murid, mungkin orang ini punya asal-usul, sayang wataku tidak senang. Mencampuri urusan orang lain, waktu itu lupa ku tanyakan. Tapi kau akan pergi ke sana, boleh nanti kau mencari tahu secara langsung, lalu ditambahkan, Beng Heng, begitu besar perhatianmu terhadap bocah itu, memangnya kau kenal ayah bunda bocah itu? Bocah itu adalah adikku lain ayah. Kim Bi Hang seketika paham, sikapnya jadi kikuk, Beng Hoa justru bersikap wajar dan tak acuh, katanya lebih lanjut, dulu aku anggap riwayat hidup sebagai noda yang memalukan, sekarang pikiranku sudah terbuka. Ayah bunda seseorang tidak bisa dipilih, tapi jalan apa yang akan kau tempuh, kau sendiri yang menentukan. Umpama betul N. Y. O. Bok adalah ayah kandungku, asal aku tidak meniru dia melakukan kejahatan apapula sangkut pautnya dengan aku. Adikku itu memang putra N. Y. O. Bok, namun bukan salahnya dilahirkan sebagai anak kandung N. Y. O. Bok. Kini aku sudah tahu siapa ayah kandungku, ayahku pun rela dan memandang adikku itu sebagai anak kandung sendiri. Kedatanganku ke Tian San kali ini adalah untuk membawa adik pulang. Merah muka Kim Bik Hang, katanya, Bang Heng, bukan saja kungfumu lebih tinggi dari aku, jiwamu besar, pengetahuan luas, bajik dan cinta kasih terhadap sesama, jelas dalam hal ini aku bukan apa-apa dibanding kau. Ayah, aku, kenapa dulu aku bersikap demikian terhadapmu? Soal masa lalu tidak usah diungkit lagi, dulu sikapku pun kasar, banyak juga kesalahanku. Malu dan menyesal Kim Bik Hang, katanya, urusan yang lalu boleh tak usah dibicarakan lagi, tapi satu hal perlu ku beritahu kepadamu. Hal apa? Murid-murid Tian San Pei agaknya merasa sirik dan dengki kepadamu, mereka pemah memberi tabu tentang dirimu kepadaku. Bang Heng melengak katanya, mereka mencari tahu tentang diriku kepadamu, mungkin juga lantaran riwayat hidupku. Bukan hanya karena asal usulmu mereka menaruh curiga dan salah paham, entah dari mana mereka mendapat kabar katanya kau adalah matu-matu kerajaan namun secara licik dengan berbagai musliat, aktif di kalangan orang-orang gagah. Bicara soal ini sungguh harus memela dirimu, malah aku memberitahu apa yang ku ketahui tentang dirimu kepada mereka, maklum apa yang diketahui Kim Bik Hang tentang asal usul Beng Hoa memang tidak banyak, apalagi sebelum berangkat ke Tian San ada permusuhan dengan Beng Hoa, mendengar orang lain menjelek-jelekan Beng Hoa dia pun percaya bahwa hal itu benar. Beng Hoa tertawa katanya, bukan salahmu Kim to aku. Miao Tai Hiap pun salah paham terhadapku. Bahwa kau sudi membela diriku sungguh aku amat berterima kasih kepadamu. Miao Tai Hiap juga pernah bergebrak dengan kau, tentu kejadian itu pernah dia ceritakan juga kepada murid-murid Tian San Pei. Bila kau tiba di Tian San, kau, tak usah khawatir Kim to aku, bila aku bertemu Miao Tai Hiap lagi, dan berkelahi lagi dengan dia, pasti tak akan segera tahu siapa diriku, tidak akan curiga lagi kepadaku, bila dia melancarkan golokilat warisan keluarganya, Miao Tai Yang Hang pasti tahu siapa dia dan percaya pada omongannya. Tapi belum tentu Miao Tai Hiap sudah pulang setiba kau di Tian San. Kupikir salah benar akhirnya bisa dibedakan. Tian San Pei adalah perguruan lurus yang ternama, mereka pasti bicara menurut aturan. Apalagi aku membawa titipan Teng Kaguan Teng Xiao Chiang Bun untuk ayahnya. Oh, jadi sudah bertemu dengan Teng Kaguan. Waktu di Tian San, Ciong Jan pernah membicarakan dia kepadaku. Hampir setahun mereka suami istri turun gunung, belum pernah pulang. Ciong Tai Hiap tanya kepadaku apakah pernah mendengar beritanya. Di mana kau bertemu dengan dia? Apakah dia menulis surat pribadi untuk ayahnya? Aku bertemu di kediaman Sukwana. Chiang Bun Jin Kong Tong Pei titip sebuah barang supaya diserahkan kepada ayahnya. Karena dia masih ada urusan lain, maka dia titip pula kepadaku. Tapi dia tidak menulis surat. Tapi Teng Chiang Bun sedang tetirah mereka tiada yang kenal kau. Umpama Teng Chiang Bun masih tetirah toh masih ada Ciong Tai Hiap, Pang Tai Hiap dan beberapa sesepuh mereka. Kurasa mereka tidak akan bertindak secara gegabah dan berpeluk tangan bila anak didik mereka mempersulit diriku. Sayang aku tidak bisa menemani kau balik ke Tian San. Bagaimana lututmu? Sudah sembuh belum? Terima kasih akan bantuanmu. Tulang lututku sudah tersambung. Iri ini sudah lebih baik. Kukira berjalan tidak jadi soal, namun untuk memanjat puncak selatan Tian San, mungkin belum mampu. Tapi dalam perjalanan ini kau harus lewat pegunungan yang turun naik. Aku tahu. Tidak setinggi puncak Tian San selatan yang menembus mega, aku akan berjalan pelan sambil menyembuhkan luka ini, biar agak lama tiba di rumah asal bisa sampai. Begini saja, kuda ini kau bawa pulang saja. Kim Bi Hang melongot, katanya, kau hanya membawa seekor kuda, kau berikan padaku, lalu kau bagaimana? Kakiku tidak luka, bukan soal aku naik ke Tian San. Kalau tidak menunggang kuda, bahaya akan selalu mengancam dirimu sepanjang jalan ini. Terharu dan berterima kasih Kim Bi Hang, katanya, terlalu banyak aku menerima budi kebaikanmu, kali ini aku tak bisa menerima kuda ini. Berkerut alis Beng Ho A, katanya, Kim To A Ko, kenapa kau bilang demikian, memangnya kau tidak sudi anggap aku sebagai sahabat. Kau tak bisa mengembangkan ginkang, bila ketemu rombongan binatang liar lagi bagaimana? Dan lagi dalam perjalanan pulang nanti kau harus waspadat terhadap dua orang, mungkin kedua orang ini akan mempersulit dirimu. Dua orang siapa? Seorang bernama Lo Chao Pe, seorang lagi paderi dari Tian Tiok. Lo Chao Pe aku tahu, dia tokoh kosin nomor satu dalam Tai Ichui Pijiu, siapakah paderi Tian Tiok itu? Aku pun kurang jelas akan asal usulnya, tapi kepandainya jauh lebih lihai dari Lo Chao Pe, tak biatnya aneh lagi, bila ketemu dia mungkin kau akan direcokinya, lalu dia ceritakan pengalamannya. Oh, dia bersenjata tempurung emas dan tongkat bambu hijau? Benar. Kim Heng luas pengetahuan, apa kau tahu asal usulnya? Kim Bi Heng berpikir sejenak, katanya, ayah pernah bercerita padaku, dunia Tian Tiok ada seorang guru besar yang menjadi ketua Loto Si Leong Yap Siang Jin. Kakeku pernah berdiskusi tentang ilmu silat dengan dia, bekal ilmunya kabar ia teramat dalam dan tinggi. Konon Leong Yap Siang Jin punya dua murid, paderi asing yang kau temui itu mungkin salah satu muridnya. Paderi aneh itu agaknya gelah belajar silat, gelagatnya dia hendak mendapatkan kelebihan dari ilmu silat Tiong Goan untuk menyempurnakan ilmunya sendiri, bila kau ketemu dia, pasti dia akan melihat dirimu dan memaksamu menjadi muridnya. Omong kosong, mana boleh aku angkat guru kepadanya, maka kau harus menyingkir jangan sampai kepergok dengan dia. Ginkang paderi aneh ini amat tinggi, tapi dia tak mampu mengejar kecepatan lari kodaku ini. Kim To Ako, jangan kau sungkan. Lekaslah kau naik saja. Lutut Kim Bik Hang masih sakit, menempuh perjalanan sejauh ini, hatinya memang agak takut, namun apa boleh buat, kini Beng Hoa mau memberikan kudanya, menolak juga tidak bisa, terpaksa dia menerimanya. Sebelum berpisah Kim Bik Hang ceritakan di mana letak puncak Tian San Selatan serta menjelaskan secara terperinci, lalu mereka pun berpisah. Setelah mengawasi bayangan Kim Bik Hang pergi jauh, baru Beng Hoa seperti lega tapi juga hambar dan khawatir. Senang karena kesalahpahaman Kim Bik Hang telah tuntas, selanjutnya mereka akan menjadi sahabat karib. Umpama Kang Xiang Hun tetap bermusuhan terhadapnya juga tidak jadi soal lagi. Hambar dan khawatir karena menarut cerita Kim Bik Hang, murid-murid Tian San Pei yang bersikap memusuhinya itu membuatnya heran dan tak mengerti. Dari mana orang-orang Tian San Pei mendapat berita secepat ini? Padahal dirinya bocah hijau yang baru keluar rumah, namun orang-orang Tian San yang menetap jauh di Tian San sudah tahu tentang dirinya? Apalagi apa yang diketahui mereka adalah kabar angin yang merusak nama baiknya. Beng Hoa curiga, akhirnya dia menduga, mungkin seorang musuhku lari ke Tian San lalu menjelekan nama baikku serta menghasut orang-orang Tian San Pei memusuhi aku? Walau banyak hal patut dicurigai, namun adiknya tetap harus ditemui. Karena rasa curiga itu maka dia bertekad untuk menyelidiki hal ini. Maka dia mempercepat langkah, menerjang hawa dingin melangkai salju langsung menuju ke puncak Tian San. Tiga hari lamanya Beng Hoa baru tiba di lamping gunung, hawa di atas gunung sudah berubah dingin, untuk bernapas sudah mulai berat. Namun luekang Beng Hoa punya dasar yang kuat dan murni, setelah beberapa hari dia sudah biasa dengan kondisi setempat. Bukan saja hawa makin dingin, memanjat makin tinggi juga makin sukar. Tapi pemandangan serba aneh juga makin banyak. Dilihatnya banyak binatang-binatang yang sebelum ini belum pemah dilihatnya. Panda kecil yang bergulingan di atas salju mirip oro kecil yang belajar merangkap. Burung goa kuning berceloteh di atas kepala orang, bison raksasa seperti perahu di tengah lautan salju, kambing kuning yang larinya melebih angin. Binatang-binatang itu semua jinak, mungkin belum pernah melihat manusia, maka tiada yang menyingkir meski Beng Hoa lewat di depannya. Hari kelima menjelang maghrib, sudah sehari suntuk Beng Hoa menempuh perjalanan, badan terasa letih, dia pikir mau mencari gua atau suatu tempat aman untuk istirahat, maka dia menyusuri aliran sungai yang menjurus ke arah barat. Sambil jalan Beng Hoa melihat keadaan sekitarnya, lalu diduganya puncak di sebelah depan itu pasti puncak tertinggi dari Tian San Selatan, lega dan senang hatinya, semangatnya pun menyala lagi. Akhirnya ditemukannya sebuah tempat yang terletak di bawah apitan batu salju, baru saja dia merebahkan diri ingin tidur, mendadak sayut-sayut seperti didengarnya suara rintihan di kejauhan. Segera dia pasang telinga mendengarkan. Memang itu rintihan manusia yang kesakitan, bukan suara binatang. Rasa capek dan kantuk Beng Hoa seketika hilang, kebetulan angin gunung menghembus lewat, dengan cermat Beng Hoa mendengarkan sayut-sayut. Seseorang berkata, jangan kau takut, luka-lukaku tidak jadi soal, istirahat sejenak pasti sembuh. Suaranya lirih dan nyaring, agaknya suara perempuan, malahan seperti suara yang pernah dikenalnya. Beng Hoa kaget, hampir dia tidak percaya pada apa yang didengarnya, batinnya, ah, tak mungkin. Bagaimana dia bisa berada di sini? Namun setelah angin lalu, suara orang itu tak terdengar lagi. Lekas Beng Hoa berlari ke arah datangnya suara, baru saja dia hendak memanggil, mendadak didengarnya suara dua orang yang bicara, kali ini suara laki-laki. Seorang berkata, kau dengar tidak? Pasti Buddha itu. Seorang lagi berkata, Buddha itu sudah terluka oleh pukulan ke orang tua. Memangnya dia mampu lari ke mana? Yang kukuhatirkan hanya Tengkaguan, bila dia pulang sekarang, urusan bisa celaka. Suara semula yang agak serak berkata, Lote, jangan kau khawatir. Perempuan busuk itu sudah terpukul oleh Tai Chuipi Chiuku, di tanah pegunungan bersalju, ku yakin dia takkan kuat bertahan sampai besok pagi. Suara yang muda berkata pula, khawatirnya dia ditemukan murid-murid Tian Sanpi di tengah jalan. Tapi hari sudah gelap, orang-orang Tian Sanpi tentu takkan berkeliaran. Aku tahu kebiasaan mereka, mereka hanya keluar latihan pagi hari, apalagi tempat ini cukup jauh. Yang tua tertawa, katanya, besok mereka akan menemukan mayat perempuan busuk itu. Jangan khawatir tanggung mereka takkan curiga terhadap dirimu. Yang muda berkata, Untung semua orang-orang Tian Sanpi percaya kepadaku, kalau tidak mana bisa aku bercokol di Tian San. Marilah lekas kita cari budak itu. Kedua orang ini berada di lekuk gunung sebelah sana. Beng Hoa mendengar jelas pembicaraan mereka, terkejutnya bukan Kepalang. Siapakah kedua orang ini? Ternyata yang tua adalah Loe Chao Pek, yang muda ternyata Toan Kiam Cheng. Mereka berada di depan Beng Hoa, kini sudah melampaui lekuk gunung di depan. Beng Hoa hanya mendengar suaranya, belum melihat bayangan mereka. Beng Hoa menarik nafas lalu menyusul ke depan. Sejak bertarung dengan Padri Tiantiok tempoh hari, Iwakangnya sudah lebih maju, dengan sendirinya ginkangnya ikut memperoleh kemajuan pula. Be'iari kencang di permukaan salju ternyata tidak meninggalkan bekas di permukaan salju, tanpa mengeluarkan suara lagi meski kepandaian Loe Chao Pek tinggi, ternyata tidak sadar. Bahwa di belakang ada orang menguntip. Tapi jarak kedua pihak memang masih jauh, dalam waktu singkat Beng Hoa belum menyusul mereka. Di hulu sungai ternyata ada sebuah panggung batu besar yang ditunjang oleh salju yang sudah mengeras, hingga bentuknya mirip jamur. Di atas panggung batu seperti jamur itulah bersembunyi tiga orang. Cuaca sudah gelap, dinding salju itu menyerupai selembar kaca bening, bayangan tiga orang bisa terlihat jelas dari kejauhan. Melihat bayangan tiga orang yang amat dikenalnya ini, serasa tenggelam perasaan Beng Hoa, mimpi pun tak pernah terbayang olehnya bahwa ketiga orang ini akan berada di Tian San, mungkinkah mereka bisa lolos dari cakar iblis Loe Chao Pek. Di tengah pekik tawatoan Kiam Cheng yang mendirikan bulu Roma, Loe Chao Pek sudah menerjang masuk ke panggung jamur itu. Yang sembunyi di atas panggung jamur ada satu laki dua perempuan, mereka adalah Santala, Lomana dan Leng Ping Ji. Toan Kiam Cheng memang mengejar Leng Ping Ji, Leng Ping Ji sudah teriuka oleh pukulan Loe Chao Pek. Tapi tujuan utama Kiam Cheng bukan Leng Ping Ji. Baru saja Leng Ping Ji membubungi obat di lukanya, lantas mendengar tawa Kiam Cheng, ternyata dia tidak begitu kaget karena dia sudah tidak pikirkan mati hidupnya. Cepat dia suruh Santala dan Lomana bersembunyi ke belakang lekas kalian cari murid-murid Tian Sanpei, kedua bangsat ini biar kulayani. Tapi Santala tidak mau pergi. Di tengah gelak tawa, Loe Chao Pek sudah muncul di depan mereka. Kontan Santala ayun tangan, segulung tambang besar dan panjang melingkar-lingkar seperti tali laso mencirat ke arah Loe Chao Pek. Santala adalah pemburu terbaik dari suku Wana, kepandayan bermain laso adalah kebanggaannya, selama berburu binatang tak pernah dia gagal. Celakannya Loe Chao Pek 100% lebih galak, liar dan kuat. Dari binatang buas. Tali laso Santala memang mampu menangkap binatang, tapi mana mampu menghadapi manusia yang satu ini. Keras, dua jari tangannya menggunting, tali laso itu putus seketika. Sambil menahan sakit Leng Pingji mencabut pedang terus menerjang, mendadak bayangan orang berkelebat, tahu-tahu Toan Kiam Cheng sudah menghadang di depannya. Teng, pedang beradu, Leng Pingji tertolak mundur tiga langkah. Kira, Toan Kiam Cheng sambil tertawa, nona Leng agaknya dunia ini tidak besar, kembali bertemu di sini. Tidak kau duga bukan? Untuk membunuhku jelas tidak mudah bagimu. Lebih balik damai saja membicarakan urusan dagang, bagaimana? Di saat dia bicara itu Loe Chao Pek sudah menggunting putus tembang Santala, pelapak tangan sudah terangkat hendak menepuk kepalanya. Lekas Toan Kiam Cheng berteriak, jangan bunuh dia, biarkan dia hidup, tiba-tiba lengan bajunya mengebas menahan Lomana yang memburu ke arah Santala. Dari menepuk Loe Chao Pek mengubah menjadi cengkeraman, dengan mudah Santala telah ditangkapnya. Padahal tenaga Santala mampu menundukkan singa dan harimau, tapi karena tulang pun tak tercengkeram, sedikit tenaga pun tak mampu dikerahkan. Mengawasi Lomana, Toan Kiam Cheng berkata lembut, Lomana kau tahu aku amat sayang kepadamu, ikutlah aku saja, aku tidak akan menyakiti kau. Mungkin aku buta, tak bisa menilai binatang sebagai manusia. Urusan sudah sejauh ini, kau masih tidak malu mengelabui aku, jangan harap. Toan Kiam Cheng memang pandai men san diwara, katanya menghela nafas, tak nyana kau membenciku, sungguh membuatku sedih. Ya, karena hatimu tidak padaku, apa boleh buat seorang kuncu harus memberi kesempumaan orang lain biarlah aku merangkap perjodohan kalian. Kau ingin menolong Santala bukan? Kalau ingin menolong? Cici Lomana, teriak lengpingji, jangan kau percaya omongan manisnya. Toan Kiam Cheng tertawa lebar, katanya, aku bicara setulus hati, bukan membual. Lomana, bila kau ingin menolong dia, serahkan barang yang kau bawa kepadaku untuk ditukar jiwanya, jikalau kau menolak biar di aku bunuh di hadapanmu. Barang apa tanya Lomana? Sudah tentu buku persia yang kau bawa dari rumahmu itu, tercekat hati Lomana, serunya, dari mana kau tahu? Melihat perubahan rona muka orang, Toan Kiam Cheng yakin dugaannya tidak meleset, katanya sambil tertawa riang, kalau tidak kau keluarkan, terpaksa ku geledah sendiri. Jangan salah duga, buku itu tidak berada di badannya, teriak lengpingji. Toan Kiam Cheng sudah menghampiri Lomana, sudah siap menggerayang tubuhnya, mendengar teriakan lengpingji. Dia berhenti dan menoleh, katanya, jadi berada di kantongmu. Lengpingji sengaja menarik perhatiannya, mendadak dia maju serta merebut buku itu dari tangan Lomana. Tahu dirinya tertipu, Toan Kiam Cheng naik pitam, baru saja dia hendak menubruk, Lengpingji membentak, jangan gegabah, selangkah kau maju, biar buku ini ku wancurkan. Membesi muka Toan Kiam Cheng, katanya, bagus, anggaplah aku tertipu, apa kehendakmu? Cici, teriak Lomana, jangan kau celaka karena aku. Adik bodoh, selama gunung tetap menghijau, jangan khawatir kehabisan kayu bakar. Lekas kau tinggalkan tempat ini, bawah Santala, aku bisa melayani mereka. Jangan kira aku mudah kau tipu lagi, serahkan dulu buku itu, akan ku bebaskan mereka. Tarifku tidak boleh ditawar, buku ini tulen harganya pas. Kalian harus menyingkir, lalu dia buka selembar buku itu, lalu disembunyikan ke belakang, katanya pula, sudah kau buktikan aku tidak menipu bukan? Hektometer, kau tidak percaya padaku, memangnya aku harus percaya kepadamu, lalu dia pura-pura siap merobek buku itu. Nona Leng, cepatlah copek menimbrung, jangan gegabah. Baiklah, aku bebaskan temanmu. Apa betul kau mau menyerahkan buku itu kepadaku serah Tuan Kiam Cheng? Terserah bagaimana tindakanmu, kalau kau baik terhadapku, baru akan kuserahkan. Selama ini Tuan Kiam Cheng terlalu tinggi hati, angkuh lagi, dia anggap dirinya lebih menonjol dalam segala bidang dibanding orang lain, sebagai siyaungnya, gadis mana yang tidak membalas cintanya. mendengar ucapan Leng Pingji, lega dan senang hatinya, katanya, sebetulnya aku baik terhadapmu, dulu terpaksa berbuat curang kepadamu. Bilakah serahkan buku itu, selanjutnya kita rujuk kembali. Lomana berkata, Cici, tadi kau berpesan kepadaku jangan mendengarkan ocannya. Lekas kalian pergi, jangan khawatir atas diriku, melihat Lomana masih bimbang, segera Pingji menarik muka, kau ingin kita mati bersama. Apa gunanya? Apa boleh buat, terpaksa Lomana menarik lengan Santala berlari keluar. Nah, bolehkah kau serahkan sekarang seratoan Kiam Cheng? Kenapa terburu-buru, tunggu sejenak lagi? Secara kebetulan lo cowpek menoleh keluar, mendadak dilihatnya di belakang dinding salju di sana seperti ada bayangan orang, namun begitu dilihat lagi lantas lenyap. Entah bayangan Santala atau bayangan orang lain, tapi Santala tak mungkin punya gerakan secepat itu. Nona Leng, bentak lo cowpek, kau mengulur-ulur waktu. Kiam Cheng sabar menunggu, aku tak mau sungkan lagi kepadamu. Soal barter ini aku bicara langsung dengan Kiam Cheng. Kalau mau menyerahkan tidak akan ku serahkan kepadamu. Baiklah, lekaskah serahkan kepadanya. Baik, Kiam Cheng, kemarilah kau ambil, mendadak tangannya terayun, bukan buku yang melayang tapi beberapa bintik sinar yang melesat. Sejak tadi Ping Ji sudah menggenggam tujuh batang BW HOA Ciam. Setelah menyambit jarum, buku sudah direbeknya sedikit. Jarak sedekat itu, sebetulnya jiwa Kiam Cheng tidak mudah diselamatkan, tak dikira lo cowpek sudah siaga sejak tadi, mendadak dia angkat kaki menendang Kiam Cheng hingga terjungkal ke pinggir. Tenaga tendangannya diperhitungkan, Kiam Cheng mencelat tiga tombak jauhnya tapi sedikit pun tidak terluka. Berbareng dengan tendangan kakinya, lengan baju lo cowpek mengebas, blok buku itu sudah terobek dua lembar dan tersampuk jatuh dari tangan Leng Ping Ji. Leng Ping Ji sudah terluka, tenaganya lemah, mendadak disergap lagi, maka buku itu tak terlindung dan tak mampu dirobeknya lagi. Leng Ping Ji mengerahkan sisa tenaganya bersalto ke belakang, pedang dicabut, mendadak dia angkat pedang menusuk ke dada sendiri. Dia rela mati daripada jatuh ke tangan musuh. Dengan gerakan ikan meletik, Toan Kiam Cheng melompat bangun terus memburu ke arah buku itu. Perhatiannya hanya tertujuk ke arah buku, bahwasannya mati hidup Leng Ping Ji sudah tidak dihiraukan lagi. Pada saat itulah terdengar Teng sebutir kerikil entah dari mana memukul jatuh pedang di tangan Leng Ping Ji. Batu kedua menyusul tiba, arahnya ke muka Toan Kiam Cheng. Untung jaraknya agak jauh, Toan Kiam Cheng sempat menangkis. Dengan pedang Teng telapak tangan Toan Kiam Cheng kesemutan, untung masih mampu menyelamatkan diri. Kaget Kiam Cheng bukan main, waktu dia angkat kepala, tampak Deng Hoa sudah berdiri di depan Leng Ping Ji mencegat lo chopek yang memburu maju. Kejut Toan Kiam Cheng bukan main, mana berani dia mengambil buku itu, lekas dia menyingkir jauh lalu berpeluk tangan menonton di pinggir. Beng Hoa tidak sempat membereskan Toan Kiam Cheng lekas. Dia bertanya, bagaimana keadaanmu nona Leng? Leng Ping Ji menghela nafas lega, sahutnya, tidak apa-apa, gebah dulu bangsa tua ini. Bedebah, makil lo chopek, kiranya kau bocah ini. Hari itu kau beruntung dapat melarikan diri, masih berani kau merintangi usahaku? Beng Hoa tak mau banyak bicara, seret dia mencabut pedangnya seraya membentak, hari ini akan kutentukan siapa jantan atau betina, lekas serahkan jiwamu. Bocah Jumawa, kau pernah keok di tanganku, memangnya aku takut, sembari bicara dia mengeluarkan sepasang gelang besi. Itulah senjata yang dulu mengangkat tinggi namanya di dunia persilatan, Jit Guat Siang Hoan, sepasang gelang matahari rembulan. Sejak Tai Chiupi Jiwu berhasil dilatihnya, sepasang gelang ini sebetulnya tak pernah dipakai lagi. Namun latihannya tak pernah dilalaikan. Menghadapi Kiam Hoa Beng Hoa yang teramat lihai, dia tahu dengan sepasang telapak tangannya jelas takkan mampu mengalahkan Beng Hoa, khawatir dirugikan terpaksa dia mengeluarkan senjatanya. Seret Beng Hoa menusuk lurus. Serangan bagus, seru lo copep, gelang matahari disorongkan, gelang rembulan dituntun balik, pikirnya dia hendak menjerat pedang panjang Beng Hoa ke dalam kedua gelang besinya. Jit Guat Siang Lun termasuk jenis senjata yang jarang ada dalam kalangan persilatan, namun senjata yang satu ini justru penakluk senjata yang lain seperti golok dan pedang. Bila pedang Beng Hoa masuk ke dalam gelang, begitu gelang berputar, pedangnya bisa tersedot dan terebut oleh lawan. Jadi bicara tentang senjata, jelas lo copep sudah lebih unggul seurat dengan gelang rembulan saja, apalagi gelang matahari ikut menyerang menambah perbawa permainan senjatanya. Beng Hoa belum punya pengalaman menghadapi sepasang senjata yang aneh ini, namun sedikit banyak dia sudah tahu sifat dari permainan senjata jenis ini, sudah tentu tak mudah pedangnya dijerat gelang besi lawan. Sebat sekali tajam pedangnya serong ke lamping, sigap sekali dia mengubah permainan, kali ini tusukannya mengincar ketiak lo copep. Teng kembang api berpijar. Pedang panjang Beng Hoa melinteng, kebetulan membentur gelang matahari yang disorong ke depan. Beng Hoa merasakan telapak tangannya kesemutan, lekas dia melompat tiga langkah. Cepat sekali gelang rembulan lo copep sudah disorong tiba juga. Beng Hoa membelakangi lawan, mendadak tubuhnya tersuruk miring ke pinggir seperti hendak jatuh. Karuan lo copep kegirangan, baru saja dia hendak kerahkan tenaga memukul punggung lawan dengan kedua gelangnya, mendadak dia sadar kemungkinan lawan hendak memancing dirinya. Untung dia merandek, mendadak hawa pedang mendesir tajam, tanpa menoleh mendadak Beng Hoa membalikkan pedangnya. Pedangnya ini bergerak menghindari sepasang gelangnya, saat pinggangnya tertekuk ke depan, gerakan membalik ini menusuk Hoa antiaung hiat di lututnya. Untung lo copep menyadari muslihat lawan, kedua gelang yang diadorong ke depan dia ubah menekan turun. Tapi punggung Beng Hoa seperti bermata, ujung pedang ternyata tidak mencoblos ke dalam gelang dari menusuk berubah mengetuk, terang pedang pusaka kembali membentur gelang rembulan. Reaksi kedua pihak sama cepat, sama-sama cerdik dan cekatan hingga lawan tak sempat menarik keuntungan. Tapi dalam senjata lo copep jelas lebih unggul. Beruntun menghadapi bahaya, tak urung Beng Hoa menjadi gelisah. Diluar taunya lo copep, tidak kalah gugup dan kaget. Maklum berpisah baru belasan hari, iwakang Beng Hoa ternyata mencapai kemajuan luar biasa. Dengan mengeluarkan senjata dia pikir hendak secepatnya mengalahkan pedang lawan, kini baru dia sadar, dengan kemajuan yang dicapai Beng Hoa dalam waktu singkat ini, gelagatnya dirinya tetap sukar mengalahkannya. Di tengah pertarungan sengit itu, terpaksa lo copep menggunakan otaknya mencari akal. Sengaja dia menggeser langkah mendekati Leng Ping Ji, dilihatnya sorot metu Beng Hoa seperti merasa ngeri dan takut. Sebagai rasetua lo copep, lantas tahu apa yang ditakuti Beng Hoa. Biar ku bunuh budak ini, baru ku bereskan kau ke parat ini, demikian bentak lo copep. Kaget dan gusar Beng Hoa dibuatnya, bentaknya, kau berani? Akanku pertaruhkan jiwa bila kau berani mencelakai Nonaleng, pedang segera bergerak dengan serangan segencar hujan deras, kera bertempurnya memang mirip orang yang ingin mengadu jiwa. Tujuan lo copep memang demikian, dalam hati diam-diam dia tertawa geli. Maklum dia di saat berhadapan dengan jago kosen yang berkepandaian setaraf mana sempat dia membunuh orang lain. Gertakannya ini hanya membuat gundah hati Beng Hoa belaka. Di samping khawatir pedang panjang sendiri terjerat gelalang lawan, Beng Hoa harus memperhatikan pula keadaan Leng Pingji, tanpa terasa keringat sudah membasahi seluruh badan. Sebagai penonton Leng Pingji berpikir lebih dingin, serunya, jangan hiraukan aku, dia hanya menggertakmu. Apakah kau bisa memainkan tui hang kiam hoa? Serang dia secara gencar, jangan biarkan dia menguras habis tenagamu. Bila kau tak mampu mengalahkan dia lekas lari saja. Lo copep masih bermuka-muka, jengitnya, hektometer, selama hidup lo membunuh orang tak pernah mengedipkan meta, memangnya aku takut membunuh budak macamu ini. Kutanggung kau tak berani membunuh aku, bila kau membunuhku, maka kau harus. Belum habis dia bicara mendadak didengarnya lo copep menggerung keras, kedua gelang didorong bersama menyempuk pedang panjang Beng Hoa, langkahnya merebut maju sambil bergaya hendak memukul kepala Leng Pingji dengan kedua gelangnya. Umpama Beng Hoa tahu lawan hanya menggertak, namun dia tidak berani berspekulasi, terpaksa dia mencegat musuh sekuat tenaga. Leng Pingji malah berteriak, sebetulnya kau tak usah menguatirkan diriku, bila dia membunuhku, kau pun bisa membunuhnya. Caramu melawan dia begini pasti bukan tandingannya, lekas lari saja. Mendadak Beng Hoa seperti tidak melihat dan tidak mendengar, agaknya dia sedang memeras otak mencari akal untuk memecahkan permainan lawan. Dia pemah melihat Tui Hang Kiam Hoa dari Tian Sanpei, tapi baru diselami bela kangan ini, belum apal dan mahir betul. Pingji menyuruh aku menyerang dengan pedang kilat memang kera yang tepat. Walau Tui Hang Kiam Hoa aku tidak mahir, namun golok kilat ayah bisa kulancarkan dengan pedang, yakin permainanku tak kalah cepat dari Tui Hang Kiam Hoa. Masalahnya sekarang adalah bagaimana menghindari sepasang gelang lawan yang menjerat pedang itu. Umpama pedang kilat berhasil juga akhirnya pasti celaka bersama. Bila lukaku lebih parah, bukankah nona leng tetap sukar lolos dari lemaut? Setelah sekian lama Beng Hoa sudah mengambil keputusan. Lo cowpek bergelak tawa, serunya, bocah bagus, coba berapa jurus kau kuat bertahan kedua gelang mendadak berputar kencang, secara langsung menyambut ujung pedang lawan. Di tengah gelak tawanya itulah, mendadak dia melihat wajah Beng Hoa mendadak mengunjuk senyuman lebar. Lo cowpek melenggong, bentaknya, berderbah, kematian di depan mata, masih bisa kau tertawa? Dia tidak tahu kenapa dalam saat segenting ini Beng Hoa mendadak tertawa, di luar taunya bahwa Beng Hoa sudah mendapat akal untuk memecahkan permainan gelangnya. Menghadapi pertarungan kencang sepasang gelang lo cowpek, mendadak terbayang oleh Beng Hoa akan tempurung emas paderi asing itu. Waktu bertarung dengan paderi itu berulang kali pedangnya tersedot oleh putaran tempurung lawan. Ilmu silap tingkat tinggi memangnya sejalan dalam permainan, kelihayan sepasang gelang ini dalam merampas senjata lawan pasri tak berbeda jauh dengan tempurung emas itu saat menyedot pedangku, padahal mewekang lo cowpek bukan tandingan paderi asing itu, aku harus berani menyerempet bahaya untuk mencobanya, bukan mustahil bisa berhasil setelah rasa jari lenyap, Kalau tadi dia selalu menghindar supaya pedangnya tidak terjerat gelang lawan sekarang justru sengaja dah menyongsongkan pedang ke dalam bundaran gelang lawan. Di tengah bentakannya, sinar pedangnya bagai biang lala masuk ke dalam gelang, serangan bagai kilat menyambar sungguh sukar dilukiskan kecepatannya. Belum sempat lo cowpek merebut pedangnya, pedang lawan sudah lebih dulu melukai dirinya pedang masuk menusuk telapak tangan lo cowpek. Kelontang gelang rembulan lo cowpek jatuh di tanah, saking takut serasa arwah lepas dari raganya, seperti binatang terluka yang takut dibekuk pemburu, seraya menggerung kalap dia lari sifat kuping. Beng to aku, seruleng ping ji girang. Hebat betul serangan pedangmu, lebih cepat dari tui hang kiam hoat yang pemahku pelajari. Wan, sayang. Kejahatan akan mendapat hukuman setimpal tak usah hiraukan mereka. Nona Leng bagaimana lukamu? Tidak jadi soal, tak usah kengkhawatirkan diriku, lekas cari murid-murid Tian Sanpei. Dia bilang tidak jadi soal, padahal Beng Hoa tahu, luka-lukanya cukup parah. Beng Hoa menggelengkan kepala, katanya, aku memang ingin mencari murid Tian Sanpei, tapi tidak perlu tergesa-gesa, besok juga belum terlambat. Sekarang obati dulu luka-lukamu. Dia keluarkan sebutir pil terus dimasukkan ke mulut Leng Ping Ji, katanya, inilah si Yau Huantan pemberian ayah, paling mujarap untuk menyembuhkan luka dalam, mariku bantu mendorong hasiat ebat dalam badan, lalu dia pegang tangan Leng Ping Ji mengerahkan hawa murni ketubuh orang. Beberapa kejap kemudian, Leng Ping Ji merasa jauh lebih segar, wajah yang semula pucat kini bersemu merah. Ah, aku sudah lebih baik, Beng Hoa ku terima kasih akan bantuanmu, demikian ucap Leng Ping Ji seraya menarik tangannya. Nona Leng, kenapa sungkan, tempo hari kau menolong jiwaku, aku belum sempat mengaturkan terima kasih, apa kau ingin minum? Beng Toako, kau melihat buku itu? Itulah bukeng pitkip dari Persia yang diincar guru siluman Toan Kiam Cheng. Lo mana sengaja membawa kemari untuk memberikan kepada kau, lekas kau ambil? Beng Hoa melenggong, katanya, kenapa diberikan kepadaku? Mana berani aku menerima hadiah sebaik ini? Leng Ping Ji seperti ingat apa-apa, mendadak dia berteriak, wah, celaka. Apa yang celaka? Beng Hoa kaget. Lo mana dan Santala sudah pergi, bila mereka kepergok Toan Kiam Cheng, hal ini tadi sudah terpikir oleh Beng Hoa, tapi bila dia keluar mencari lo mana dan Santala, siapa yang akan melindungi ping Ji yang teriuka di sini? Di saat dia merasa kebingungan itulah, mendadak Santala dan lo mana berlari datang. Di luar Santala sudah melihat bayangan Beng Hoa, maka dia berteriak lebih dulu, nah, syukurlah. Ternyata memang betul. Beng Toako yang datang. Agaknya lo mana kegirangan, sambil lari mulut berseru, Beng Toako, sungguh membuatku rindu. Kukira kau tidak akan datang ke Tian San secepat ini. Kedua bangsat itu kau gebah lari bukan? Siapa lagi kalau bukan Beng Toako selusan Tala, untung kami tidak pergi jauh, mereka bersembunyi di belakang batu tak jauh dari tempat itu. Menyaksikan Toan Kiam Cheng dan Lo Cao Pek, yang lari terbirik-birik, maka mereka bergegas lari balik mau melihat keadaan Leng Ping Ji, ternyata Leng Ping Ji tidak kurang suatu apa, malah Beng Hoa pun di sini, sudah tentu senangnya bukan main. Maaf bukumu sempat ku robek dua lembar, untung tidak direbut kawanan bangsat itu, demikian kata Leng Ping Ji. Santala segera memungutnya, katanya tertawa, betapa senang hatimu sampai linglung jadinya, nah hadiahmu ini kenapa kau lupa menyerahkannya kepada Beng Toako. Hayo serahkan langsung kepadanya, waktu berlari masuk tadi lo mana hampir saja menginjak buku ini. Santala sengaja memperlambat langkah supaya lo mana berlari di depan. Begitu tiba di depan Beng Hoa, lo mana langsung menubruknya terus di peluknya. Itulah kehormatan yang ditujukan kepada seorang teman dekat menurut adat suku mereka. Beng Hoa tahu akan adat ini, namun taurung wajahnya merah jengah. Menyusul Santala pun memeluknya, katanya, Beng Toako, terima kasih menolong kami sekali lagi, kau ini seumpama malaikat, bagaimana kau tahu kami sedang tertimpa bahaya? Kebetulan aku berada di belakang gunung sana, mendengar suara percakapan kalian. Sayang aku terlambat selangkah hingga kalian kaget. Hektometer, sekarang aku ingin tanya, kenapa kalian juga berada di Tian San? Lo mana tertawa, katanya, kami memang mencarimu, terima dulu buku ini. Mana berani aku menerima kado yang tak ternilai ini, seharusnya jangan karena ingin menyerahkan buku ini kepadaku jauh-jauh kalian datang kemari. Padahal jarak jauhnya ini betapa besar bahayanya. Di samping lo mana ingin menyerahkan kado ini kepadamu, kami juga menyikir dari bahaya, demikian Santala menceiaskan. Ternyata setelah Tengkaguan menggertak lari Ouyang Tiong, Leng Pingji lantas menemui Santala dan lo mana dari kisah inilah baru lo mana tahu bahwa di rumahnya menyimpan buku yang berharga itu. Waktu itu Tengkaguan harus pergi ke Jiktatbok untuk suatu urusan penting, maka mereka menghadapi kesulitan. Manusia si Luman Ouyang Tiong memang lari ketakutan, tapi belum tentu dia pergi jauh. Yang ditakutinya hanya Tengkaguan, bila dia tahu Tengkaguan pergi ke lain tempat, bukan mustahil akan putar balik mencelakai jiwa Santala. Hasil dari perundingan itu, Tengkujian ingin pulang ke Tiansan membawa Leng Pingji, sementara Santala dan lo mana biar ikut Tengkaguan ke Jiktatbok. Tapi Tengkaguan tidak setuju, katanya, pasukan kerajaan sedang mengepung Jiktatbok, bukan mustahil perang sudah berkecamuk di sana seorang diri aku bisa ke sana, kalau membawa mereka aku khawatir tak mampu melindungi mereka. Lo mana berkata, Bengto Ako pernah bilang kepadaku, dia mau pergi ke Tiansan. Ku kira buku persya itu biar ku bawa dan menyusul Bengto Ako ke Tiansan bersama Santala. Di samping menyingkir juga dapat bertemu dengan Bengto Ako. Mereka berangkat agak terlambat beberapa hari, namun Bengho A harus mampir ke sana-sini, bertemu dengan Kim Bihang lagi, sehingga dia melanjutkan perjalanan jalan kaki. Maka mereka yang menunggang kuda tiba di Tiansan lebih dulu. Setelah menjelaskan duduk persoalannya, Lo mana berkata setelah menghela nafas, Teng Hujian yang melindungi kami dalam. Perjalanan ini malah terluka parah dan nasibnya tidak diketahui. Bengho A bertanya, Kung Fu Teng Hujian tidak lemah, bagaimana dia bisa terluka oleh keparat itu? Karena melindungi aku hingga dia terpukul luka parah oleh keparat itu, menyusul Leng Cici juga terluka, apa boleh buat, terpaksa aku menurut anjurannya melarikan diri lebih dulu dengan Leng Cici. Apakah Teng Hujian hanya terluka atau sudah mati kami tidak tahu. Teng Hujian mungkin masih hidup, namun luka-lukanya mungkin cukup parah, demikian ucap Bengho A, lalu dia tuturkan percakapan Lo Chao Pa dengan Toan Kiam Cheng yang dicuri dengar tadi. Marilah sekarang kita mencarinya, Leng Pingji mengusulkan. Bengho A tertawa getir, katanya, Tian San sebesar ini, di tengah malam buta lagi, kemana kita harus mencarinya? Nona Leng, aku tahu bagaimana perasaanmu, tapi luka-lukamu perlu disembuhkan juga untuk mencarinya terpaksa harus besok pagi. Bila Fajar meningsing, murid-murid Tian San Pei pasti ada yang muncul di sekitar sini, bangsa tua itu pasti tak berani mengganggu kalian lagi. Sementara itu Fajar sudah menyingsing, karena didesak dan tak bisa menolak akhirnya Bengho A menerima buku persia itu. Sudah terang tanah, lekas kau cari orang-orang Tian San Pei, Leng Pingji menganjurkan. Marilah ku bantu kalian mencari tempat perlindungan lain, siapa tahu bangsa tua itu datang lagi, demikian ucap Bengho A. Tempat di mana tadi kami bersembunyi cukup baik, kita pindah ke sana saja, demikian ujar Santala. Setelah mengantar Santala bertiga menyembunyikan diri, lega hati Bengho A. Seorang diri segera dia memanjat ke atas untuk mencari murid Tian San. Tak lama kemudian, kebetulan dilihatnya empat orang pemuda menyanding pedang mendatangi dari depan, dia menduga mereka pasti murid-murid Tian San. Dengan girang lekas Bengho A menyongsong maju. Tapi sebelum dia buka mulut, salah seorang murid Tian San itu sudah membentak lebih dulu, siapa kau? Aku datang untuk menghadap cetang bunjin kalian tengtai hiap, jikalau tetirahnya belum usai aku mohon bertemu dengan tiang lo kalian ciong jan ciong tai hiap. Keempat orang itu melenggong, lalu saling pandang sekejap, wajah mereka menampilkan mime aneh, ternyata dalam hati mereka menduga, bocah ini pasti matu-matu musuh seperti yang diuraikan Toan Sute itu. Agaknya mereka sudah tahu bahwa Chiang Bunjin sedang tetirah, mumpung ada kesempatan hendak membuat tonar di sini. Sudah tentu Bengho A tidak tahu bahwa bencana di depan mata, dia masih mohon mereka membantu melaporkan kedatangannya. Seorang yang lebih tua agaknya pimpinan keempat orang ini berkata, kau minta kami melaporkan kedatanganmu, lalu siapa si dan namamu? Datang dari mana? Setelah menyebut namanya, Bengho A berkata, aku datang dari Jiktatbok. Mendengar nama Bengho A, serempak keempat murid Tian San itu mencabut pedang, tanpa berianji mereka membentak bersama, ternyata betul keparat ini. Besarnya Limu berani menipu orang di sini, kau kira kami tidak tahu asal usulmu. Bengho A bersalto ke belakang tiga tombak jauhnya, tapi keempat pedang lawan datangnya teramat cepat, berhasil menghindarkan dari serangan pertama. Susah menghindar serangan kedua, terpaksa dia melolos pedang, dengan jurus Mahken Pethang. Terang keempat pedang lawan diketuknya mental balik, teriaknya, jangan turun tangan, tolong tanya, kalian tahu apa tentang diriku? Karena terketuk pergi, telapak tangan murid terbesar itu linu kesemutan, karuan kagetnya bukan main, bentaknya sambil melintangkan pedang, aku tahu bahwa kau metu-metu kerajaan Ceng. Dari mana kau mendengar fitnahan ini, serabeng Ho A. Murid tertua itu mendengus, jengeknya, berani kau mungkir? Kau pandai memutar balik kenyataan, berani kau bilang kami memfitnah. Siapa bilang aku memutar balik kenyataan bantan Beng Ho A. Murid tertua itu menyeringai, katanya seorang laki-laki berani. Berbuat berani bertanggung jawab, duduk berdiri tidak ganti nama. Kau semula si N.I.O, kenapa mendadak ganti si Beng? Betul, setengah tahun yang lalu aku si N.I.O bemama Ho A, sekarang aku bemama Beng Ho A. Sebetulnya aku keturunan mengabeng bukan si N.I.O, sebelum ini tidak ku ketahui tentang perubahan ini. Kenapa tanya keempat murid Tian San bersama? Beng Ho A bimbang, untuk membicarakan urusan ini harus menceritakan asal-usulnya, apalagi banyak persoalan yang tak berboleh dibicarakan dengan orang di luar. Di saat dia bimbang, murid tertua itu menjengik dingin, N.I.O. bok adalah bapakmu, kau punya bapak yang bejat kenapa tak berani terus terang kepada kami? Seperti tertusuk perasaan Beng Ho A, kontan dia berteriak, tidak, tidak, N.I.O. bok bukan ayahku. Kalian, kalian tidak tahu seluk-beluk. Perbuatanmu di Siow Kim Juan sudah kami ketahui seluruhnya. Kalau N.I.O. bok bukan bapakmu, mengapa kau menolongnya? Hektometer, kau tidak mengakui orang tua, kau kira dapat mengelabui orang banyak. Sute, ganyang dia. Tanpa memberi kesempatan Beng Ho A membela diri, empat pedang sekaligus menusuk. Kali ini mereka sudah siap dengan posisi yang tangguh. Beng Ho A terkurung di tengah, dia sungkantun tangan songguhan, maka keadaannya cukup berbahaya. Beng Ho A berteriak, kalian menuduhku metu-meta, kenapa tidak dengar dulu keteranganku? Hi, kenapa kalian tidak bisa membedakan salah benar? Keempat murid Tian San anggap urusan sudah jelas, buat apa diterangkan lagi. Serangan justru dipkekencar. Kiam Ho A Tian San P bukan olah-olah lihainya, dibentuk dalam sebuah barisan lagi, maju mundur bergantian dengan kerjasama yang rapi, Beng Ho A sibuk melayani serangan mereka hingga tak sempat bersuara lagi. Di tengah pertarungan sengit itulah mendadak seseorang membentak, siapa berani bertingkah di sini ternyata murid-murid Tian San yang lain mendengar di sini ada suara benturan senjata, beramai mereka meluruk dari berbagai arah. Yang membentak tanya adalah murid terbesar generasi ketiga Tian San P. Chu Kian Bing. Beng Ho A nekat dan memutuskan, bila tidak lolos dari kepungan jelas dia tidak akan punya kesempatan membela diri. Mendadak sinar pedangnya berkilauan, dengan jurus Sam Cho An Ho At Lun, dia putar pedangnya. Terdengar suara gemerincing yang keras, empat di antara tiga pedang lawan di pelintir terlepas dari pegangan, Sam Cho An Ho At Lun yang dimainkan dalam permainan pedang ini sebetulnya perubahan dari permainan golok keluarganya. Beng Ho A pandai memanfaatkan kesempatan, meski merampas senjata mereka, tapi sedikit pun tidak melukai lawannya. Murid tertua yang mempertahankan senjatanya juga kelabakan, lekas dia melompat mundur seraya berteriak, Chu Su Heng, Jik Su Heng, lekas kalian kemari. Berbareng Beng Ho A juga berteriak, aku datang memberi kabar, supaya kalian menolong murid Tian San kalian yang terluka. Umpama kalian mau membunuhku, juga harus menolong orang. Kalian sendiri. Cepat sekali murid-murid Tian San P itu sudah mengurung Beng Ho A, jumlah seluruhnya ada delapan orang, kebetulan menempati satu posisi. Jangan membual, siapa bilang murid Tian San kami perlu pertolonganmu, ada beberapa orang yang baru datang lantas menyemprot. Maklum di sini adalah daerah Tian San yang terlarang bagi orang luar, sudah tentu mereka tidak percaya bahwa di depan pintu rumah sendiri ada sesama perguruan mereka yang celaka. Kalian harus percaya teriak Beng Ho A. Orang kalian telah celaka di tangan orang, mati hidupnya susah diramalkan. Kalau tidak lekas mencarinya, bila terlambat pasti tak tertolong lagi. Cukian Bing angkat kedua tangan menenteramkan suasana, katanya, bocah ini takkan bisa lari. Kalian tidak usah ribut, biar aku tanya dia. Hei, siapakah murid Tian San kami yang teriuka? Siapa pula yang merukainya? Istri Teng Kaguan Teng Tai Hiap, Xiao Chiang Bun kalian. Yang memukulnya sampai luka adalah Lo Chao Pek, demikian Beng Ho A. menjelaskan. Orang-orang yang mengepung Beng Ho A. ini adalah murid-murid muda generasi ketiga Tian San Pei, belum tamat belajar. Hak kekatnya mereka tidak tahu bahwa di kalangan Kang Ho A. ada seorang bemama Lo Chao Pek, tapi mendengar yang dicelakai orang adalah Teng Hu Jin, seketika mereka tertawa geli. Seorang Tian San yang berdiri di sebelah kiri Chu Kian Bing membentak, kalau mau membual kau harus mencari tahu lebih dulu, Teng Susok suami istri sudah setahun meninggalkan Tian San, ternyata kau berani bilang di sini bertemu dengan istri Teng Tai Hiap. Aku sih belum melihatnya, tapi aku tahu pasti bahwa dia sudah berada di Tian San, tak nyana keterangan Beng Ho A. kembali ini. Nimbulkan gelak tawa orang-orang itu. Toa Su Heng, murid tertua dari empat orang yang memergoki Beng Ho A. tadi memberi laporan, jangan percaya obrolannya, dia bernama N.Y.O. Hok A, metu-metu yang dikatakan Tuan Sute itu. Seketika murid-murid Tian San itu gusar, caci maki mereka seperti berlomba, keparat bernyali besar, berani kau menipu dan mengarang cerita bohong di sini. Murid yang berdiri di kiri Chu Kian Bing berdarah paling pan A.S., segera ada membentak. Ganyang dulu bocah ini, urusan belakang, orang ini bemama Je Kian Sin, saudara seperguruan dengan Chu Kian Bing, biasanya mereka beriatih pedang bersama, yang diakinkan adalah ilmu pedang gabungan. Mendengar orang yang memfitnah dirinya sebagai metu-metu kerajaan adalah seorang Shitoan, pikiran Beng Hoa tergerak, baru saja dia ingin tanya, seret Je Kian Sin sudah menusukan pedangnya mengincar Jian Kin Hiat di pundak kirinya. Chu Kian Bing orangnya lebih bijaksana dan pandai melihat gelagat, hari hati bila menghadapi persoalan. Semula dia masih ingin tanya Beng Hoa, tapi karena Seng Sute sudah terlanjur turun tangan, khawatir Je Kian Sin bukan tandingan Beng Hoa, maka terpaksa dia pun turun tangan. Dalam segebrak tadi Beng Hoa berhasil memukul jatuh tiga pedang saudara mereka, hal ini disaksikan juga oleh Chu Kian Bing dan Je Kian Sin, maka begitu turun tangan mereka menyerang dengan permainan keji. Jalan pikiran Su Heng Te ini ternyata terjalin baik, begitu pedang Je Kian Sin menusuk pundak kiri, pedang Chu Kian Bing menusuk pundak kanan, gerak pedang ini sudah mereka yakinkan ratusan kali, kerjasama mereka cukup rapi dan matang. Je Kian Kian Hiat adalah hiarto yang terletak di atas tulang pundak, bila tertusuk, umpama mempunyai kepandaian setinggi langit juga akan punah seketika. Beng Hoa naik pitam, bentaknya, kalian tahu aturan tidak karena lawan hendak memunahkan ilmu silatnya, betapapun besar kesabarannya, kini dia dibakar amarah, mengalah bukan Kero yang tepat melayani serangan mereka yang keji, Beng Hoa dipaksa membelah diri maka dia melancarkan permainan pedang yang ganas juga. Kerat lengan baju Chu Kian Bing tertusuk robek, menyusul ting sekali, pedang panjang Je Kian Sin mencelat terbang ke udara. Dengan pedang kilat Beng Hoa menusuk urat nadi mereka. Begitu menghadapi serangan kedua lawan ini, Beng Hoa lantas tahu bahwa tingkat kepandaian kedua orang ini masih unggul dibanding empat pengeroyoknya tadi, hanya kekuatan tenaga dalamnya mungkin takkan mampu mengetuk terbang senjata mereka terpaksa diagunakan serangan telak tapi walau serangan telak, dia masih menaruh belas kasihan. Begini cepat ujung pedangnya menusuk urat nadi, namun tenaganya amat ringan. Urat nadi Je Kian Sin terkena tusukan, namun rasanya hanya seperti digigit semut, hanya setetes darah yang keluar di pergelangan tangannya. Kepandaian Chu Kian Bing lebih tinggi, gerak geriknya lebih mantap, begitu merasa gei agat jelek segera melompat pergi. Tapi lengan bajunya tertusuk robek, karuan kagetnya bukan main, kejadian yang lebih mengejutkan lagi ternyata terjadi belakangan. Pedang Je Kian Sin mencelap ke tengah udara, tubuhnya tampak terhuyung dua kali mendadak beluk dia tersungkur jatuh. Kejadian ini di luar Beng Hoa sendiri, dia hanya menusuk pergelangan tangan Je Kian Sin, sedikit pun tidak menggunakan tenaga, tak habis herannya kenapa Je Kian Sin bisa roboh. Buru-buru Je Kian Bing memapah sutenya, serunya kaget, Jik Sute, kau kenapa? Tampak wajahnya lo aning, jelas lukanya tidak ringan. Untung Je Kian Sin masih bisa bicara, teriaknya gemetar, bagus, bangsat kejam, aku, aku terkena senjata rahasianya yang beracun. Mendengar orang terkena senjata beracun, meski kaget dan heran, tapi lega pula hati Beng Hoa, katanya, bukan aku yang melukainya, selamanya aku tak pemah pakai amgi beracun. Mungkin manusia siluman itu yang membokongnya. Je Kian Bing berjingkrak gusar serunya, kalau bukan kau memangnya siapa, kau kira kami buta dalam hati sebetulnya dia sedikit curiga. Tak sempat tanya senjata rahasia beracun jenis apa yang melukai Seng Sute, lekas Je Kian Bing mengeluarkan obat terus dijejalkan ke mulut Seng Sute, katanya, N.I.O. Sute, Wan Sute, kalian jaga Jik Suheng, Lo Sute, Yap Sute, kalian periksa daerah sekitar sini, adakah komplotan bangsa cilik ini bentahan Beng Hoa tidak dipercaya, tapi dia juga curiga kalau penyambit senjata rahasia itu adalah orang lain. Tapi orang lain itu juga pasti komplotan Beng Hoa. Maka bersama enam saudara seperguruannya mengepung Beng Hoa pula. Bentuk Jit Sing Tin, bentak Cokian Bing. Tujuh batang pedang serempak menusuk dari empat penjuru, kiri menembus kanan menusuk, seolah-olah tubuh Beng Hoa hendak dilubangi seperti sarang lebah. Kepandayan tujuh orang ini masih lebih tinggi dibanding empat orang yang mengeroyok Beng Hoa tadi, Jit Sing Tin, Bansan Bintang Tujuh, yang terbentuk kini pun bekerja rapat dan serasi, semula Beng Hoa khawatir permusuhan makin mendalam maka permainan pedangnya tidak berani teramat ganas, karena itu beberapa kali dia mengalami bahaya. Beng Hoa membentak, kalian tahu aturan tidak? Tidak jadi soal kalian salah paham terhadapku, tapi jangan menyianyikan kesempatan menolong orang kalian sendiri. Cukian Bing menyeringai, katanya, baik, tusuklah dulu tulang pundakmu, baru aku bicara aturan dengan kau. Beng Hoa naik pitam, katanya, maksudmu aku harus memunahkan kumfuku sendiri? Betul, sahut Cukian Bing, dengan senjata rahasia berbisa kau. Melukai suteku, mati hidup Jik suteku sukar diramalkan, memunahkan kumfu terhitung hukuman ringan bagaimu. Beng Hoa tak dapat menahan sabar lagi, bentaknya, baik, kalian tidak mau melaporkan kedatanganku, memangnya aku tidak bisa naik ke atas, tak usah kalian tunjukkan jalannya, di tengah gerungan gusarnya, pedang panjang menuding dengan pek, hang keanjit, laksana kilat menusuk ketenggorokan Cukian Bing. Saking kagetoya Cukian Bing kira lawan hendak turun tangan keji, lekas dia melintangkan pedang menangkis. Beng Hoa menuntun secara enteng, lalu cepat menarik pedang. Cukian Bing tak kuasa mengendalikan diri, pedangnya tertarik melintang hingga membentur pedang salah seorang suteknya yang menyerang Beng Hoa dari kiri. Dua pedang terlepas jatuh. Beng Hoa menggunakan iwakang tingkat tinggi meminjam tenaga memukul tenaga, pedang panjang murid Tian San itu diketuk jatuh oleh pedang Cukian Bing, sementara pedang Cukian Bing dipukul jatuh oleh Beng Hoa. Kira yang sama terus dipraktekan oleh Beng Hoa, setelah memukul jatuh pedang Cukian Bing yang berkepandaian paling tinggi, entah dituntun atau ditarik serta dijentik semuanya menggunakan akal meminjam tenaga memukul tenaga, dalam sekejap tujuh pedang lawan telah dilucutinya. Sejak perguruan mereka berdiri mungkin belum pernah terjadi murid Tian San P dikalahkan sefatal ini. Karuan murid-murid Tian San itu disamping takut dan Jerry juga penasaran semua berdiri menjublaik merenungkan nasib yang memalukan ini. Setelah menghancurkan Jip Sing Tin, Beng Hoa menarik napas lalu bersuit panjang, suaranya laksana pekik naga hingga berkumandang jauh. Lalu dia berkata, Wampu Beng Hoa, sengaja datang mohon menghadap Ciyang Bun Jin Tian San P dikang Tai Hiap. Jikalau Teng Tai Hiap tidak sempat menerima kedatanganku, mohon Wampu bisa bertemu dengan Ciyong Jan Ciyong Lo Ciyang Pua. Ciyong Jan adalah Su Heng Teng King Tian, walau bukan Ciyang Bun, namun dalam bulim dia terkenal sebagai tokoh las asih. Dan besar pamomia, namanya sejajar dengan Ciyang Bun Sutenya. Beng Hoa berpikir, sebagai Tian San Tiang Lo, orang tua itu pasti tidak semirono dan bertindak ngawur seperti para cucu muridnya ini. Beng Hoa mengembangkan ginkang tinggi, berlari kencang ke depan. Tak lama kemudian, istana es di atas puncak sudah kelihatan, menurut perhitungannya jaraknya tinggal 3 atau 5 li saja. Kembali Beng Hoa menarik napas lalu memperkenalkan diri serta mohon bertemu dengan Ciyong Jan, suaranya diajontarkan dengan iwekang tingkat tinggi Tian Im Jipit. Cukian Bing dan para sutenya yang mengejar dan ketinggalan jauh di belakang segera menimpukan sebatang panah hular berasap memberi peringatan adanya bahaya. Sambil tancap gas, Beng Hoa melewati celah-celah batu salju, linding salju di ujung celah-celah itu ada tempat mendekuk yang cukup lebar, mendadak muncul kilauan 3 batang pedang, seseorang membentak, bangsa cilik bernyali besar, berani kau bertingkah di sini. Karena disergap Beng Hoa tidak mau kepalang tanggung, kembali dia gunakan kerus semula meminjam tenaga memukul tenaga, pedangnya terayun di udara, melesat sekali menempel pedang yang berada di tengah, dituntun dan ditarik ke kanan-kiri, maksudnya hendak menyebab kedua pedang itu jatuh di tanah. Tak nyana tuntunan dan tarikan pedang kali ini ternyata tidak mampu membuat pedang lawan bergerak. Orang yang menyerang dari depan melancarkan jurus mehjat temhei, kuntilanak melongok laut, pedang panjangnya didorong ke depan hingga tenaga menempel dari pedang Beng Hoa dipunahkan. Cepat sekali dua pedang dari kanan-kiri sudah sampai di depannya, sementara orang di depannya pun sudah berputar ikut menyerangnya. Karuan Beng Hoa kaget, kepandaian tiga orang ini ternyata berlipat ganda lebih lihai dari murid-murid Tian San tadi. Masing-masing bernama Pek, Aing Ki, Hang Yang dan Hong Ying Hoa. Jangan lupa like, subscribe, dan subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Jangan lupa like, share, dan subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.